Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enak banget lagi bikin kue Salah mixer ya bu Nanti salah mixer pula handphonenya Siapa yang lagi bikin kue Itu ibu Lidiana Pandemic gini bikin kue, bikin makanan Makanya badan melar saya juga Jadi lebaran ya bu ya Makin melebar Bapak yang penting sehat semuanya Bapak ibu kita mulai Kegiatan kita luar biasa banget Saya lihat hasil-hasil karyanya itu Kan fatar Waalaikumsalam kan fatar perdana Ada yang perdana Saya rasa ada juga yang enggak ya Pasti ada yang sudah Sudah ahli ketika saya melihat Oh ini mah udah ahli Kemudian ini oh ini perdana Tapi nanti lama-lama akan semakin bagus Saya yakin itu ya Walaupun kalau yang sekarang ini Bukanya kemana Mulutnya kemana Amin Itu Sejalan dengan proses Bapak ibu ya Namanya juga kalau desain itu Memang harus Rajin-rajin harus sering-sering Dikutak-atik Jadinya nambah bisa Begitu ya Kalau misalnya Bapak ibu Cuma ngerjainnya sekarang sekali Kemudian dianggurin Ya jadinya lama-lama ya Nggak akan semakin bagus Tapi ya segitu-gitu aja Ya Jadi Silahkan ilmu yang didapatkan Hari pertama tersebut Jadikan media Instagram Bapak ibu itu Sebagai ladang untuk menambah Atau ladang untuk memberi manfaat Kepada orang-orang banyak Amin Yang kemarin Dibuat itu Nah Bapak ibu Hari ini Lebih luar biasa sekali Ide ini Sebenarnya Didapatkan dari Salah seorang peserta kita Ya Coach Rita Gimana kalau misalnya Kanfa ini Bisa nggak sih Buat sebuah ibu Bisa Bisa banget Ya saya baru Alhamdulillah nih Coach Jadi hari ini Kita akan membuat Sebuah ibu Bapak ibu Tapi Ya tapi ini Dalam bentuk flipbook Bapak ibu mungkin Pernah melihat flipbook Jadi dianya Buku yang bisa Buku digital Tapi bisa dibalik-balik Seperti itu Ya Nah siapa yang Pernah berkeinginan Membuat sebuah buku Tapi belum terlaksana Saya dari dulu Bapak ibu Saya bu Nah Saya Aduh Aduh Baru bisa ngiler aja Ngelihat teman Bisa bikin Nah Saya baru Ikutnya yang Antologi Baru bikin yang Antologi Nggak apa-apa Kalau antologi Kalau antologi itu Itu adalah Batu loncatan Untuk buku sendiri Kalau saya bilang Kayak gitu Ya Saya Awalnya juga saya Antologi Akhirnya Buku bertiga Kemudian buku sendirian Ya nanti Moterbit lagi Buku sendirian Ya seperti itu Nah Kalau saya Saya bapak ibu Punya cita-cita Dari dulu itu Membuat buku cerita Anak-anak Alhamdulillah Hari ini Bisa terwujudkan Dengan kanva Luar biasa Bapak ibu Jadi saya ingin Pamer sedikit Saya ingin Pamer sedikit Buku cerita Yang sudah Saya buat Dengan menggunakan Kanva Nah enaknya ini Bapak ibu Nanti dengan Aplikasi ini Dengan aplikasi Yang nanti Saya akan Ajak bapak ibu Untuk melihat Ini bukunya itu Ketika bapak ibu Buka itu Tidak harus Menggunakan internet Jadi setelah kita unduh Bisa offline berarti ya Betul Jadi ketika kita unduh Sudah diunduh Selesaiannya itu Kita bisa Buka Bisa serahkan Kepada anak-anak Kemudian mereka bisa Membuka tanpa internet Saya sudah pernah coba Tapi kalau disini Saya matikan internetnya Nanti Kebuka Zoom kita Mati Nah ini dia Bapak ibu Buku perdana saya Saya mau pilih Yang tentang Trappling Mangga Mangga ibu Nah ini ketika dibuka Dia bentuknya Seperti ini Ada cerita Seperti ini Kemudian Next lagi Ada bunyinya Ada suaranya Emang benar-benar Seperti buku Kemudian ini Dan ini saya Bikinnya benar-benar Dari kan palo Nah yang terakhir Saya lupa memberikan Halaman terakhir Karena di buku itu kan Harus ada Sebenarnya halaman terakhir Halaman terakhir saya ini Harusnya nanti Kita tambahkan Satu halaman lagi Di akhir Kosong Bagus kembarnya Nah ini Dicanpa lho Bagus banget Itu budaya Bu Dona Banyak elemen Yang harus kita klik dong Gimana bu Banyak elemen Yang harus kita klik Oh enggak Jadi Ada elemen-elemen Yang sudah jadi Langsung satu Seperti ini ya Saya gunakan elemen rumah ini Ini satu Satu langsung Jadi satu gini Enggak perlu saya tambah-tambahkan Paling saya kasih judul Sama ini Ya kemudian Masuk ke halaman kedua Ini saya langsung Elemen ini sudah ada Saya cuma tambahkan Box Pisa Sama Ini sama teks Kemudian yang ini Tiga Ya enggak banyak Enggak banyak Kecuali Kalau Bapak Ibu Nanti Ini Paling ini juga Ada dia Jadi Kita ketik Ruang tamu Maka dia muncul Ruang tamu Kayak gitu Ya kemudian Kalau yang ini Ruang tidur Ya Jadi nanti dia Ada tempat tidurnya Ada Ini Apa namanya nih Jendela Kemudian ini orangnya Si ibu ini Si bunda ini Ya Dan Luar biasa banget nih Bapak Ibu Akhirnya Buku perdana saya Anak-anak Buku cerita Anak-anak Perdana saya Jadi Membuatnya Sangat sebentar sekali Karena dia cuma Enam halaman Ya Nah Bapak Ibu Kita akan membuat Kalau hari ini Ya Kalau hari ini Bapak Ibu Itu adalah contoh Contoh flipbook Yang akan kita buat Ya Jadi Mengapa nih Bapak Ibu Dari awal kami Panitia Ya Panitia itu Aduh ini materinya Ini dari awal kok Keren-keren banget Kalau misalnya kita Naikkan Transfer partisipasinya Pasti tidak akan rugi Kenapa? Karena Saya Bapak Ibu Saya ikut kelas Ya Saya Saya juga belajar loh Saya ikut Saya juga belajar Dengan Salah satu tutor kanva Di grup yang Bapak Ibu ikuti juga Ya Dan itu Saya membayarnya Lebih kurang sama Dengan kanva edu Tapi saya cuma dapat Kelas WhatsApp Nah Ya Jadi kalau di sini Ini kita sudah dapat Kelas Zoom Kemudian kita Full Ya Sampai kapanpun Pro edu Kemudian Kita bisa chat Kita bisa chat Bapak Ibu Bahkan japri saya Jam 1 jam 2 Saya tidak akan marah Ya Tidak akan ngamuk Ya Itu luar biasa sekali Insya Allah Ya Ilmu Yang kami berikan Sedikit Sedikit Walaupun sedikit Banyak Ya Itu nanti Insya Allah Jadi Amal jariah Untuk kami Kemudian Sedikit rezeki Yang Bapak Ibu Sisihkan Ya Untuk Igi Dan untuk Para trainer Itu Insya Allah Menjadi berkah Yang bermanfaat Untuk Bapak Ibu Jadi kita Simbal balik Ya Oke Bapak Ibu Sekarang Semoga Semua yang sudah Transfer Diberikan Rezeki Yang berkali-kali Lipat Amin Nah Bapak Ibu Amin Yuk Kita mulai Ini dia How to make Flipbook easy With Canva Jadi bagaimana Cara membuat Flipbook Yang Gampang Banget Ya Gampang banget Bapak Ibu Dengan Canva Yang pertama Kita buat Desainnya di Canva Gunakan Templatenya Booklet Atau Clipping Oke Kemudian Kita pilih Sebuah template Yang sesuai Dengan materinya Kemudian Isi setiap slide Dengan materi Yang sudah Disiapkan Jangan lupa Disisikan gambar Seperti biasa Rugi rasanya Kalau misalnya Kita sudah menggunakan Canva Tapi kita tidak Menggunakan elemen-elemen Yang ada di Canvanya Ya Selanjutnya Unduh dalam bentuk PDF Masuk ke alamat Ini Nanti saya akan Kirimkan juga Ini ke Google Classroom Biar Bapak Ibu Tidak kehilangan Nanti bisa cari Cari lagi Kalau sudah tutup Ya Pilih file Klik comfort now Klik download now Finish Nah ini Design by Trainer Cetar Dona Yulia Sari Nah Bapak Ibu Ini nanti Akan saya bagikan juga Kepada Bapak Ibu Di design Saya bagikan Di C3 Dengan akses Bisa lihat Ini materinya Ada di Kalau Bapak Ibu Mau cari materinya Di kelas design Bapak Ibu Bapak Ibu bisa buka Di C3 nya Kemudian Buka Bagian design Ya Bagian design Nanti disitu Banyak banget Selain design saya Bapak Ibu juga bisa Melihat Design-design Dari punya teman Ya jadi punya inspirasi Saya yakin Ketika Bapak Ibu Melihat Design-design Kanfatar Dari punya teman-teman Bapak Ibu Di grup Itu Bapak Ibu Punya inspirasi Oh yang ini Bagus ya Oh kalau saya Bikin seperti ini Sepertinya bagus Oh ternyata Bisa dibuat Seperti ini Gitu Ya makanya Saya Meminta Bapak Ibu Untuk share Karya-karya Bapak Ibu Itu ke grup Walaupun di GCR Pasti dinilai Ya Kalau yang di grup itu Sebagai motivasi Dan inspirasi Untuk rekan-rekan yang lain Ya Nah Bapak Ibu Ini adalah Akun C3 kita C3 Kanfa kita Ya Oh ya Satu lagi Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Seperti yang tadi Hari pertama Sudah saya sampaikan Bahwa akun C3 ini Adalah bonus Untuk Bapak Ibu Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Sudah punya akun Pro Edu Tidak mau ikut lagi Di sini Emang enggak silahkan Tapi itu terlepas Dari yang transfer Partisipasi Ya Jadi ini memang Yang mau oke Yang enggak Juga enggak apa-apa Nah Bapak Ibu Di akun C3 Bapak Ibu bisa melihat Desain Nih Desain teman-teman Nih Bapak Ibu bisa melihat Desainnya Tuh Ini yang bagus-bagus Ini punya saya Tadi Ini ya Satunya saya Kalau punya saya Nanti Bagaimana Bapak Ibu Bisa mengganti namanya Kalau punya kita nih Kayak gini nih Ya kita ganti namanya Flipbook Membuat Flipbook Nah Ini bisa kita ganti Namanya Oke Dia sudah terganti Kalau ini punya kita Kalau punya kita Tandanya di sini Ada tanda pensil Yang bisa kita ganti judulnya Kalau punya orang Ada tulisannya Hanya lihat saja Ini juga Hanya lihat Tapi ini banyak Sudah materinya Ini Pak Rusdi Ini kan fatarnya Udah bagus nih Ya Ini sepertinya Satu orang Ini ibunya nih Bunyakan matanya sama Nah ada yang bertanya Bagaimana jilbabnya Bisa seperti ini Ini sudah ada ya Bapak Ibu ya Di elemen Bapak Ibu bisa cari Oke Nah ini sudah bagus-bagus Mbak Dona Ya Cara ngecek punya kita Masuk di sana Tidak ada Pernyataan saya Rasanya kok tidak ada Dimasukkan ya dulu Ke kampan Oh enggak Ibu bikinnya di sini kan Ibu bikinnya memang Di akun C3 Ibu kan Nah kalau Ibu bikinnya Di akun C3 Ibu Ibu klik Bagian bagikan Nih bagikan Kemudian di klik Nah C3 nya Ibu kasih matanya terlihat Kalau Ibu bikinnya Tak dibagi kayak gini Ini enggak akan muncul Tunggu dulu Mbak Dona Yang di klik Yang tiga yang mana nih Mbak Dona Yang di atas Yang ini tulisan bagikan Ibu Desain Ibu dibuka dulu Kemudian ada tulisan bagikan Yang sudah diunduh ya Mbak Bukan Bukan Desain Ini kan Ini kan desain saya nih Yang masih dikan Pak Ini masih dikan Pak Ini masih dikan Pak loh Ya Oh Di samping tulisan unduh itu Ada tulisan bagikan Ini ada tulisan bagikan Ibu klik Ya Bapak Ibu juga yang lain Kalau Bapak Ibu ingin menjadikan itu Bisa dilihat sama teman-teman Ada dibagikan Ada klik mata Ketiga nya di klik Bisa lihat Bisa lihat Ya Sudah Oh gitu Jadi selama ini punya saya Aku enggak pernah ada di sana Iya karena Karena Ibu private Kalau misalnya kita klik Tak dibagi Maka desain-desain itu Hanya punya kita Oh gitu ya Enggak boleh orang lain lihat Kayak gitu Kalau bisa punya mata Sama-sama Nah Bapak Ibu Sebelum bertanya yang lain ini Saya akan Ini nih Kita lanjut aja ya Lanjut dulu Materinya diselesaikan Kemudian nanti Baru saya si tanya jawab Seperti biasa Ya Jadi Ini tadi yang pertama How to make flipbook easy with Canva Yang pertama Buat desain di Canva Gunakan template Deflate atau clipping Nah Bapak Ibu Saya akan mengajak Bapak Ibu Untuk melihat yang tadi Sudah saya tunjukkan flipbooknya Dan ini adalah Desainnya Saya buat Desainnya ini Slide pertama Slide kedua Slide ketiga Slide keempat Slide kelima Dan slide ke enam 6 slide cuma Bapak Ibu Eh tujuh di Tujuh slide Nah tujuh slide Berarti dianya jadi Cover depan Nah pastikan ada covernya ya Enggak mungkin enggak ada cover Kemudian halaman kedua Halaman ketiga Berarti ini satu nih Satu ini Satu baris ya Kalau misalnya namanya buku Berarti Dianya kan sebelah sini Sebelah kiri sama sebelah kanannya Kemudian ini juga Nah yang ini yang tadi saya bilang Saya lupa memberikan Penutup buku Jadi Kalau kita klik Kita tambahkan warna lain Biar jadi penutup bukunya di akhir Nah kita mulai Bapak Ibu Ini Bapak Ibu desainnya Sudah Bapak Ibu lihat Hasil jadinya sudah Bapak Ibu lihat Sekarang kita mulai Praktek Sampai pukul setengah Empat Waktunya panjang Jadi waktunya itu Jam satu Dua Tiga Dua jam setengah Itu saya harap Bapak Ibu Bisa menghasilkan Satu buah flipbook Materinya enggak usah Seperti materi yang Bapak Ibu Bikin di karusol Jadi benar-benar enggak usah yang Ini banget Yang Wah pokoknya Mantap banget Enggak usah Kemudian Kalau Bapak Ibu yang bukan guru Mau bikin dianya Seperti apa ya Misalnya Bapak Ibu buat Kemarin tuh ada yang buat Tentang motivasi Kalau enggak salah Apa ya Bukan motivasi Ibu Ibu Uli Ibu Uli Utabarat Kalau enggak salah Saya lihat di IG Pesan Ibu Uli hari ini Nah yang seperti itu Boleh juga Kalau misalnya Bapak Ibu Bukan guru Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Mau langsung membuat Sebuah media pembelajaran Flipbook Contohnya itu Seperti modul Tapi modul sederhana Atau materi Materi ringan Itu bisa langsung Oke Pertama Bapak Ibu Kita pastikan ada di C3 Kemudian kita klik Buat desain Ini Tadi yang saya bilang Yang kita ketik itu adalah Booklet Pastikan Bapak Ibu Menggunakan Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Indonesia Booklet Ya Kalau Bahasa Inggris Tulisannya nih Double O Ya karena saya menggunakan Bahasa Indonesia Saya tulisannya Booklet Booklet itu Bentuknya itu Memanjang Kalau saya Tadi saya menggunakan Klipling Klipping Klipping ya Ukurannya jadi Ini dia Buku Klipping Kita tinggal klik saja Buku Klippingnya Maka disini nanti Kalau saya Bapak Ibu Jujur dari awal Saya menggunakannya Adalah kanvas kosong Jadi gak pakai template Ya Templatenya saya buat sendiri Kalau yang ini Pokoknya semuanya Saya tambahkan sendiri Nih Ya Walaupun gak banyak sih Yang ditambahkan Karena kita tinggal cari Di elemen aja Semuanya ada di elemen Ini kan semua ada di elemen Nih Ini Ini Ya Disesuaikan Nah Kalau Bapak Ibu Ingin menggunakan template Templatenya ada disini Bapak Ibu bisa cek Template yang mau Bapak Ibu pakai Atau Bapak Ibu Mau menggunakan template Sendiri Dengan kanvas kosong Seperti ini Kita tinggal Tambahkan elemen Ya Misalnya saya akan Tambahkan latar belakang Dulu Background Ya Klik lainnya Klik latar belakang Nah disini kan banyak Latar belakangnya Tuh Ada gak latar belakang Buku Misalnya kita ketik gitu ya Yang kayak gini adanya Kalau gak ada Bapak Ibu Mau membuat latar belakang apa Silahkan pilih di bagian elemen Diketik Kemudian di elemen ini Kita ketik Misalnya latar Misalnya kita mau bikinnya buku Background buku gini ya Nah maka akan banyak Kita pilih yang grafis saja Yang kayak gini Atau Banyak sih Bapak Ibu Kalau semua tadi yang mana ya Bisa Bapak Ibu gunakan yang ini Atau yang ini Coba saya gunakan yang ini saja Nah kita Kita pastikan Bapak Ibu Punya cover Ya Halaman pertama itu pasti cover Gak mungkin Bapak Ibu Buat Sebuah buku Tanpa cover buku Ya Jadi di bagian sebelah depan Pertama Itu cover kita Cover Mau kasih judul apa Bebas Ya Mau kasih judul apa Saya yakin Bapak Ibu sudah Paham bagaimana Menambahkan teks Di tempat yang kosong Ya Bapak Ibu juga bisa guna Bisa Yang ini juga bagus nih Kalau buku Kecuali kalau Nah ini juga bagus Tergantung dengan Mungkin saya buka aja ya Jadi karena ini Materinya cuma satu Bapak Ibu Materinya tentang Pembuatan flipbook Ya Jadi mungkin kita Langsung saja Sambil diskusi Gak apa-apa Ya Jadi kalau nanti Ada yang ingin potong langsung Oh Mbak Nona Itu awalnya Tadi apa Awalnya Lagi-lagi clipping Apa Buku Lagi-lagi dari Yang desain Saya clipping Bu Klik buat desain Kayak Klik buku clipping Oh Buku clipping Coach Dona Bedanya Bedanya memakai Buku clipping Dengan Booklet Ukurannya aja Ukurannya aja Oh ukurannya aja Ukuran yang Oh iya Kalau booklet itu Dia memanjang Seperti buku Kalau clipping Dia bentuknya lebih Memanjang horizontal Baik Baik Ada lagi Kita lanjut Ukurannya Bu Ukurannya langsung Clipping itu Gak usah diganti-ganti Kalau pakai clipping Bu Dona Mau tanya dong Ini kan buku Clipping ya Template yang kita gunakan Kalau bisa Bukan template yang bergerak Kali ya Enggak Karena ini dia Bentuknya buku Kita gak Karena nanti Unduhnya dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu Oh PDF Cuma kalau menggunakan Ini yang bergerak Animasi bergerak Yang ada malah Nambah lama Kita dong Buatnya Ya siap Makasih Bapak Dona Sama-sama Setelah Setelah buku Clipping Terus Pilih apa Mbak Dona Kita pilih Template Bunda Bebas Bunda Template 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 Mbak Malum sih Nih Templatenya Banyak ya Mau pakai Template yang mana Bebas Kalau saya Kebetulan disini Ya saya Kosongkan saja Tapi kalau misalnya Bunda-bundanya Mau pakai template Yang sudah jadi Nah kayak gini nih Ini bagus ya Tampilkan semua 6 halaman Nah Cuma Kalau seperti ini Karena ini kan banyak foto Jadinya Kita bisa tambahkan Kita bisa ganti-ganti Fotonya Dengan Materi-materi kita Ya Jadi ini misalnya Saya mau ganti ini Dengan logo IG Logo rumah belajar Ya Coba Bapak-Ibu Bapak-Ibu juga bisa Gunakan Logo sekolah Masing-masing Saya ambil logo ini Bu Dona Tidak harus pelajaran kan ya Tidak harus pelajaran Tidak harus pelajaran Tapi kalau Belajar Kalau Bapak-Ibu Mau bikin pelajaran juga Gak apa-apa Bu Dona Mohon izin Kayaknya yang enak Yang enak Bu Dona Jelasin dulu Nanti pertanyaan Di akhir Kayaknya Karena ini Tidak Gimana Takutnya Waktunya nanti Sinyal Atau apa Ini mumpung Sinyal Masih bagus Takutnya Sinyalnya Kayak kemarin Bapak-Ibu Kalau Bapak-Ibu Sebenarnya kenapa Saya buka tadi Karena Materi kita Gak banyak sih Cuma Satu ini aja Jadi Kalau misalnya Sambil langsung Ada yang ingin bertanya Silahkan Kalau Misalnya Bapak-Ibu Ingin Membuat Buku Ini masing-masing Kan pasti Beda-beda Membuat Buku ini Buku itu Jadi Bapak-Ibu Bisa langsung Pilih Template Yang sesuai Sama seperti Ketika Kanvas 1 Bapak-Ibu Membuat Buku kenangan Bapak-Ibu Tidak harus Memilih Semua template Dalam satu Ini Ini kan Ada satu Dari enam Berarti ini Nama slide Nama slide Nama slide Nama slide Oh iya Pastikan Bapak-Ibu Slide-nya Tidak lebih Dari 15 Karena Kita Menggunakan PDF Flipbook PDF Ini Dia hanya Bisa 15 slide Maksimal Oke Itu Jadi Pastikan Bapak-Ibu Tidak Membuat Template Lebih Dari 15 Nah Sekarang Ini Misalnya Saya ganti Dengan Pesawat Sederhana Materi Materinya Oleh Dona Yulia Sari Silahkan Bapak-Ibu Kalau misalnya Bapak-Ibu Mau mengganti Foto-fotonya Seperti ini Ya Boleh Ganti Silahkan Ganti Dengan Apa Kalau misalnya Bapak-Ibu Ingin Mengganti Seperti yang Tadi Saya Yang pertama Ini kan Saya Template Kosong Bapak-Ibu Bapak-Ibu Sesuaikan Saja Mau Template Apa Semuanya Ada Di Elemen Kalau Misalnya Tidak Ada Di Elemen Baru Bisa Bapak-Ibu Pindahkan Dari Youtube Youtube Dari Google Tapi Saya Yakin Apa Yang Bapak-Ibu Cari Itu Kebanyakan Ada Di Elemen Kalau Misalnya Saya Cari Misalnya Saya Cari Pesawat Sederhana Di Sini Jenis-jenis Pesawat Sederhana Ini Dianya Jadinya Pesawat Kayak Gini Ini Bisa Saya Ambil Fotonya Malah Gambar Malah Roti Jadi Laper Gambar Pesawat Semua Pesawat Ini Hidup Ya Bapak-Ibu Tapi Nanti Ketika Bapak-Ibu Download Jadinya Dia Nggak Akan Hidup Maksudnya Dia Paling Jadinya PDF Karena Kita Akan Download Dalam Bentuk PDF Jadi Walaupun Ini Hidup Nggak Pengaruh Tuga Bapak-Ibu 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 Oke Buat Dalam Berbagai Bentuk Terserah Bapak-Ibu Kemudian Di sini Buat Dalam Tujuh Slide Minimal Delapan Slide Oke Sembilan Slide Boleh Tapi Jangan 15 Slide Jadi Bapak-Ibu Nanti Ketika Bapak-Ibu Sudah Selesai Sampai Akhir Sampai Ini Kalau Misalnya Saya isi Nanti Selamat Jadi Ini Ketika Bapak-Ibu Sudah Selesai Silahkan Bapak-Ibu Unduh Dalam Bentuk PDF Jadi Kita Mengunduh Dalam Bentuk PDF Bapak-Ibu Saya Ingin Mengajak Bapak-Ibu Untuk Melihat Jadi Di Kanfa Ini Bapak-Ibu Kalau Misalnya Bapak-Ibu Ingin Menanyakan Sesuatu Tidak Paham Tentang Sesuatu Itu Bapak-Ibu Jangan Ini Dulu Apa Namanya Bapak-Ibu Jangan Aduh Apa ya Apa ya Bapak-Ibu Sebenarnya Bisa Langsung Bertanya Dengan Kanfanya Langsung Nah Bapak-Ibu Bisa Klik Jadi Disini Ada Tulisannya Dapatkan Bantuan Bapak-Ibu Sebenarnya Bisa Langsung Tanya Aja Disini Apa Yang Mau Bapak-Ibu Tanya Itu Ada Didapatkan Bantuan Bapak-Ibu Mau Tanya Tentang Desain Bapak-Ibu Mau Tanya Tentang Apa Diketik Aja Dulu Disini Akun Kanfa Saya Hilang Diketik Saja Disitu Ada Audio Saya Bermasalah Seperti Itu Jadi Sebenarnya Ini Ini Baru Saya Kasih Tahu Sekarang Tapi Bapak-Ibu Bisa Kalau Karena Sudah Dikasih Tahu Sekarang Bapak-Ibu Bisa Tanya Dulu Disini Nanti Kalau Misalnya Ada Masalah Ketemu Disitu Kalau Tidak Ketemu Baru Japi Kemudian Tadi Yang Saya Bilang Saya Ingin Mengajak Bapak-Ibu Untuk Melihat Sebenarnya Fitur-fitur Apa Saja Yang Kita Bisa Terima Dari Kanfa Ini Selain Selain Selama Ini Bapak-Ibu Sudah Buat Misalnya Adalah Tampilkan Dan Rekam Ini Adalah Kalau Bapak-Ibu Mau Membuat Video Jadi Di Kanfa Itu Ada Banyak Sekali Fitur-fitur Yang Bisa Bapak-Ibu Gunakan Dia Sebenarnya Aplikasi Tambahan Dari Provider Dari Developer Lain Kalau Kita Klik Lihat Semua Atau Misalnya Ini Dulu Kalau Bapak-Ibu Klik Cetak Kanfa Kanfa Tar Kanfa Tar Bapak-Ibu Saya Buka Sebuah Kanfa Tar Kanfa Tar Bapak-Ibu Itu Kalau Bapak-Ibu Klik Ini Misalnya Ini Saya Klik Titik Tiga Kemudian Kita Pilih Yang Poster Atau Yang Kanvas Persegi Nanti Dianya Akan Muncul Kayak Gini Cetak Desain Anda Sebagai Poster Itu Bisa Atau Ada Yang Namanya Smart Mockups Jadi Dia Dicangkir Nanti Adanya Mungkin Pernah Lihat Ya Nah Kemudian Bapak-Ibu Ada Disini Yang Namanya Kalau Instagram Udah Biasa Google Drive Itu Artinya Kita Bisa Simpen File Kita Di Google Drive Kemudian Grup Facebook Kemudian Bapak-Ibu Bisa Bisa Gunakan Ini Ini Halaman-halaman Lain Dan Salah Satunya Untuk Membuat Flipbook Itu Sebenarnya Sudah Ada Di Sini Yaitu Di Simple Booklet Ini Satu Sama Yang Sudah Saya Gunakan Hey Hey Zain Flipbooks Cuma Bapak-Ibu Di Simple Booklet Dan Di Hezan Flipbooks Ini Dianya Berbayar Jadi Ada Fitur-fitur Yang Kalau Misalnya Kita Gunakan Dianya Jadinya Tidak Bisa Digunakan Dengan Baik Seperti Itu Makanya Saya Gunakan Tidak Yang Ada Di Sini Tidak Aplikasi Rekomendasi Dari Si Kanva Tapi Saya Gunakan Aplikasi Tambahan Di Luar Yang Ada Di Sini Jadi Nanti Kalau Misalnya Bapak-Ibu Kebetulan Buka-buka Kemudian Eh Ini Bisa Oh Ini Bisa Itu Silahkan Aja Tapi Pertimbangan Saya Menggunakan Aplikasi Lain Adalah Yang Pertama Jelas Yang Tadi Saya Sampaikan Ini Bisa Kalau Kita Sudah Download Itu Bisa Tanpa Internet Jadi Offline Pun Bisa Gitu Ya Kemudian Dia Selesai Nih Ya Materi Saya Sudah Selesai Pesawat Sederhana Ini Walaupun Ini Ramai Banget Rasa Saya Mungkin Ini Bisa Saya Hapus Aja Terlalu Ramai Nah Seperti Ini Kemudian Nanti Yang Ini Mungkin Nanti Bapak-Ibu Kalau Bapak-Ibu Menggunakan Yang Sama Seperti Saya Ya Ini Nanti Bapak-Ibu Bisa Tambahkan Dengan Segala Hal Ini Tulisan Ini Juga Sampai Di Akhir Nah Bapak-Ibu Bisa Tambahkan Karena Ini Halaman Terakhir Tadi Seperti Yang Saya Bilang Silahkan Tambah Halaman Ya Kemudian Bapak-Ibu Bisa Ini kan Ibaratnya Ini adalah Halaman Terakhir Halaman Terakhir Penutupnya Ya Mau Diberikan Tulisan Di Terima Kasih Nah Seperti Ini Kalau Sudah Bapak-Ibu Silahkan Bapak-Ibu Unduh Desain Kita Dalam Bentuk PDF Sekali Lagi Silahkan Diunduh Dalam Bentuk PDF Di Sini Klik Unduh Kemudian Nah Ini kan Disarankan Ketika Bapak-Ibu Menggunakan Animasi Bergerak-gerak Ini kan Animasinya Bergerak-gerak Kemudian Ada juga Yang di Atas Tadi Animasi Bergerak-gerak Nah Maka Dia akan Meminta Bapak-Ibu Untuk Mengunduh Dalam Video MP4 Kita Abaikan Kita Klik Saja Kemudian Kita Pilih PDF Standar Yang Ini Ingat File Yang Akan Kita Unduh Bentuknya Adalah PDF Standar Maka Ini Saya Klik PDF Standar Semua Halaman 7 Jadi Kalau Misalnya Kita Gunakan PDF Standar Walaupun Banyak Halamannya Bapak-Ibu Jangan Takut Dianya Akan Terzipkan Karena Kalau PDF Itu Nantinya Jadi Dokumen PDF Oke Kalau Sudah Silahkan Klik Unduh Maka Dia Akan Terunduh Tunggu Sebentar Bapak-Ibu Bapak-Ibu Kadang-kadang Ada Bapak-Ibu Yang Bertanya Mbak Dona Saya Sudah Unduh Tapi Kok Tidak Ada Bapak-Ibu Cef Unduhannya Itu Bukan Di Kanfa Ketika Kita Sudah Unduh Di Laptop Berarti Hasil Unduhan Ada Di Galeri Laptop Ketika Bapak-Ibu Unduhnya Di Handphone Berarti Hasil Unduhan Ada Di Galeri Handphone Jangan Unduhannya Tidak Dimulai Secara Otomatis Katanya Unduh Di Misalnya Bapak-Ibu Kok Tidak Mulai Pengunduhannya Silahkan Boleh Klik Di Sini Selanjutnya Ini Sudah Jadi Saya Akan Ajak Bapak-Ibu Untuk Melihat Hasil Jadinya Yang Sudah Terunduh Dalam Bentuk PDF Nah Seperti Ini Kita Mau Kita Dijadikannya Dalam Bentuk Flip Book Tuh Oke Kalau Kita Berikan Seperti Ini Saja Kepada Anak Biasa Banget Nah Sekarang Kita Akan Buatnya Dalam Bentuk Flip Book Bagaimana Caranya Sebenarnya Banyak Aplikasi Lain Yang Seperti Tadi Saya Bilang Tapi Saya Rekomendasi Kepada Bapak-Ibu Adalah Membuat Flip Book Dengan Aplikasi Ini 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 Saya Kirimkan Linknya Ke Class Work C3 Disini Link Membuat Flip Book Oke. Nah, sudah. Nah, ketika halaman pertama Bapak-Ibu klik, tampilannya seperti ini. Seperti inilah free online PDF to clipbook comforter. Bapak-Ibu silakan klik pilih file yang ini. Klik pilih file. Kemudian pilih file yang tadi. Ini Bapak-Ibu sudah unduh. Silakan di-klik saja pesawat sederhana yang tadi. Kemudian klik open. Oke. Kalau sudah jangan dibiarin saja. Tapi kita klik comfort now. Kalau kita biarkan saja, enggak akan selesai-selesai dia. Kita klik comfort now. Comfort. Dia akan berjalan. Nih, kelihatan ini jalan ya. Kalau misalnya dianya diam saja, enggak ada ini, berarti enggak jalan. Kita ulangi lagi, klik comfort. Kalau yang ini artinya dia berjalan. Memang agak lama, tapi nanti akan dimulai prosesnya. Ini lama banget ya, ternyata. Padahal saya tadi berapa halaman. Nah, ini dia sudah memulai. Converting page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Selesai terus. Di mana langkahnya berikutnya lagi? Setelah selesai, kita geserin ini, cursor ke bawah. Maka kita bisa langsung bagikan link-nya ini kepada anak-anak. Yang ini. Ini adalah link untuk membagikan kepada anak-anak. Kalau Bapak-Ibu inginnya langsung mereka buka dengan internet. Oke, jadi di sini Bapak-Ibu bisa langsung bagikan link ini. Atau Bapak-Ibu gunakan download now. Jadi, pilihannya ada dua. Kalau Bapak-Ibu mau menggunakan ini, silakan tinggal ctrl-c, nanti ctrl-v dibagikan. Atau Bapak-Ibu gunakan klik download now. Kalau Bapak-Ibu klik download now, nanti hasilnya dalam bentuk RAR seperti ini. Oke. Dan ini yang saya bilang. Yang bagian paling bawah yang ada tulisannya indeks HTML. Inilah yang bisa dibuka tanpa jaringan internet. Jadi, klik download now. Kemudian Bapak-Ibu akan diarahkan untuk menulis data-data. Ada data-data yang wajib diisi. Nah, yang kayak gini ya. Ini adalah page title-nya. Take page title. Bapak-Ibu boleh ganti, boleh kosongkan. Kemudian di sini judul bukunya apa. Misalnya saya buat di sini pesawat sederhana. Kemudian di sini akan ada dianya, ini ya, logonya karena kita gunakan yang free. Kalau mau dihapus, nanti kita diminta bayar. Oke. Kemudian di sini maksimal 15 page. Katanya ada tulisan. Kemudian di sini page slider di show atau tidak. Page slider itu penunjuk di sebelahnya untuk menunjuk halaman berikutnya. Kemudian formatnya. Nah, ini yang penting. Formatnya ini, Bapak-Ibu mau seperti apa? Kalau ini kan tadi bawaannya adalah A5 landscape. Kalau Bapak-Ibu mau buat dia portrait, nanti gambarnya tidak sesuai, dianya memanjang. Atau wide, atau square, atau auto size detect. Kalau auto size detect, dia akan langsung mendeteksi bentuknya seperti apa. Seperti itu. Bapak-Ibu boleh pilih. Kalau yang saya pilih itu sesuai. Jadi memang benar-benar bawaannya. Tapi kalau misalnya Bapak-Ibu bentuknya itu pingin dianya portrait, single page. Ini ada pilihannya. Single page flip. Kalau single page flip itu berarti yang dibuka itu satu-satu. Satu-satu yang dibuka. Oke, sudah. Dia akan memperlihatkan bentuknya seperti ini loh. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah kita geserin ke atas. Ini kita geserin ke atas, maka akan ada pilihannya. Ini dia. Nih, download flip book. Yang ini ya, download flip book. Yang ini apa, Mbak Dona? Yang ini adalah background-background yang bisa ditampilkan di atas bukunya. Ya, kalau yang sekarang ini kan ini. Ini background-nya. Kalau Bapak-Ibu mau pilih, bebas. Ya, yang mana saja. Ini, ini, ini yang dipakai sekarang. Atau yang ini, yang ini. Ya, yang opacity ya, ketebalan gambarnya lah. Oke, kalau sudah klik download flip book. Maka selesai dianya mendownload. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Download-an flip book-nya sudah jadi. Nah, langsung terbuka. Kemudian kita bisa buka yang bagian indeks HTML-nya. Ya, diekstrak dulu boleh. Oke. Nah, ini ya. Jadi, kita tinggal klik saja flip book-nya. Nah, seperti ini, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu pilihnya tadi, ya single. Single. Jadi, dibukanya satu-satu. Kayak gini. Didengeran nggak ya bunyinya dari sana ya? Nah, ini terima kasih di akhir. Tapi, kalau misalnya Bapak-Ibu tadi download-nya tadi, dalam bentuk yang biasa, yang disininya ini bukan single page flip, tapi yang biasa seperti ini, nanti hasilnya jadi dua. Jadi, dua kayak buku si Ratu tadi. Kalau buku Ratu tadi kan saya bikinnya double. Jadi, dianya ada dua. Mana ya? Ini kali ya. Nah, ini. Coba ini. Kalau ini kan dia dibuka. Nah, seperti ini. Jadi, dianya ada dua slide langsung. Kayak gini. Karena di akhir nggak ada lagi, jadi habis. Bapak-Ibu, seperti itu, membuat flipbook, saya rasa tidak terlalu sulit materi hari ini. Hanya Bapak-Ibu paling membutuhkan waktu untuk meramu. Meramu materi yang akan dibuat di bukunya. Demikian, saya akan buka nih. Karena materinya sudah selesai. Silakan, Bapak-Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan. Tadi langkah-langkah yang terakhir itu ya, Mbak. Kita, apa namanya, tidak mengikuti gitu. Nanti ada recording-nya ya. Karena kalau sambil praktek, kita masih ngambang juga gitu. Yang terakhir itu. Ini recording-nya pasti saya share seperti biasa. Iya. Ya, makasih. Gitu aja, Mbak. Assalamualaikum, Mbak Donna. Waalaikumsalam, silakan. Apakah ini bisa di aplikasikan flipbook-nya di handphone, Mbak? Dana? Mbak, saya buka link-nya. Saya kirimkan link-nya ya. Apa hanya bisa dari komputer atau di HP juga bisa, Mbak, pakai flipbook? Saya rasa bisa, Bu. Karena kan handphone kita kan sebenarnya komputer dalam ukuran kecil juga sih. Maksud saya itu selama terkoneksi ke internet, kalau yang menggunakan link pasti bisa sih. Coba ya, kita coba ya. Kalau misalnya yang HTML-nya yang saya kurang tahu. Tapi mungkin bisa jadi, bisa juga. Sebentar. Sekarang, saya akan kirimkan ini. Bukan, ikut. Sini. Masini, masini. Bebas. Yang mana? Bebas. Saya kirimkan. Bapak, Ibu silakan yang menggunakan. Kalau link-nya bisa, Bu, Donna. Yang menggunakan handphone untuk ini, untuk akses. Silakan. Nanti kita coba yang link sama yang satu lagi. Nah, ini saya sudah kirimkan di 1C. Coba buka yang di 1C ya. Sama, saya akan kirimkan ini. Dengan catatan, Bapak, Ibu, yang punya ini ya. Yang punya di handphonenya ada Winrar. Nah, saya akan kirimkan. Coba dibuka. Saya akan coba juga sih di handphone saya. Kan ada Winrar juga di handphone saya. Nah, silakan. Kalau bisa, boleh langsung komentar. Oh, iya. Satu A juga, Bu, Donna. Oh, satu A juga. Oke. Satu lagi, Bapak, Ibu. Tadi ada yang bertanya kebetulan Bapak-Bapaknya. Dikirim yang mana bentuknya? Dikirimnya yang link sama hasil jadi bukunya ya. Hasil jadi bukunya itu ke mana? Ke Bapak, Ibu. Boleh kan saya minta kalau yang kemarin kita tugasnya ke IG. Yang sekarang tugasnya ke Facebook. Jadi, clipbooknya biar bisa Bapak, Ibu. Kasih tahu sama teman-teman bahwa membuat clipbook itu gampang gitu ya. Ya, Facebook. Oke. Facebook ya. Mbak Dona ke sana juga ya, Mbak Dona. Gimana? Ke IG aja. Ke IG. Ke IG aja. Tak punya Facebook, Bu Dona. Aku dibikin. Saya sama, Bu Dona. Sini. Buat-sini. Bu Dona, Bu Dona. Bisa kesana kesini. Kenapa, Bu? Igi aja, Bu Dona. Ini, ini. Igi aja, Bu Dona. Boleh di Facebook, boleh di IG. Kalau Facebook itu lebih mudah dibuka di FB, Bu. Makanya saya bilang kalau di IG itu dianya agak ini. Tadi saya kirimnya ke mana ya? Bisa nggak dibuka? Nah, bisa kok. Nah, bisa, Bu. Bisa. Oke, mantap. Bu Dona tuh karya dikirim ke Facebooknya gimana? Belum dikirim. Satu A juga belum, Bu Dona. Oke. Coba saya buka yang. Udah kok. Itu ada. Udah bisa buka, Bu Dona. Satu A belum. Bu Dona satu A-nya belum. Ditunggu. Siap. Bapak-Ibu. Kalau misalnya Bapak-Ibu bukanya itu dengan HP, ya. Pastikan Bapak-Ibu punya RAR. Oh, bukanya dengan penampil HTML sepertinya, nih. Bapak-Ibu Dona, maaf, Bu Dona. Yes. Saya baru gabung, baru pulang sekolah. Kita mulainya desainnya dari mana, Bu Dona? Buat desainnya, Bu Dona. Klik buat desain, pilih buklet atau clipping. Buklet. Clipping. Clipping ya, Bu, ya. Yes. Clipping. Buklet atau clipping, ya. Satu A belum, Bu Dona. Satu A, oke. Bu Dona, jalan ceritanya itu harus pakai gambar-gambar yang kita buat atau yang ada elemen di situ atau boleh pakai foto kita? Bebas, Ibu. Pokoknya bercerita aja, kan, ya. Iya. Nah, ini Ibu. Ibu udah langsung jadi ini, Mas. Udah ini, nih. Bukan dengan slipbook PDF, ya. Online.sliphtml5.com, nih. Kalau Ibu... Jadi banyak sebenarnya, ya. Udah, nak. Yes. Jadi tadi buka, Mbak. Tadi yang dikirim ke Facebook apanya, ya? Yang dikirim ke Facebook itu, apa namanya? Yang ini, yang sudah jadi dalam bentuk PDF. Oh, bukan link-nya, ya? Kemudian link-nya juga. Oke. Jadi bisa dibuka. Jadi yang dikirim ke Facebook itu yang bentuk PDF atau yang ada bentuk... PDF sama link-nya, Bu. PDF sama link-nya. Bu Dona. Boleh dicontohkan, Bu. Ini apa-apa yang terlalu cepat, ya? Jadi... Apanya, Bu? Tahapan-tahapan tadi setelah jadi, Bu. Nah, sebetulnya yang kecepatan itu... Sebetulnya yang harusnya jadi, Bu. Oh, yang harusnya jadi, Bu. Yang harusnya jadi, Bu. Yang harusnya jadi, ya? Bu, sebentar ya, Bu. Yang ingin bertanya, boleh. Raise hand, deh. Jadi saya yang sambil yang raise hand aja, langsung. Jadi satu-satu, biar nggak bentrokan yang ngomong, ya. Yang bernama Ibu Fatpul. Mangga Ibu Fatpul. Fatpul Rahmawati. Nggak, Bu. Halo, Ibu Fatpul. Oke, saya lawarkan. Lower hand. Ibu Irawati. Iya, Bu. Nggak. Ini? Saya baru masuk, Bu. Tadi disini masuk ke booklet. Iya. Mulai desainnya booklet clipping, ya, Bu. Saya cuma ketemu buku clipping, Bu. Angkatkan ke Bu, Pak. Buku clipping, Bu. Apa itu, Bu, ya? Iya. Jadi, Ibu, tadi kan ini tahapannya... Yang sudah saya buat. Mana tadi, ya? Iya, Bu. Saya baru masuk, Bu, baru pulang sekolah. Siap. Yang pertama adalah buat desain di kanva, gunakan template, booklet, atau clipping. Jadi ada dua. Boleh Bapak Ibu gunakan booklet, boleh Bapak Ibu gunakan clipping. Oke. Booklet. Booklet yang diklik, ya, Bu. Oke, Bu. Booklet yang gambar pemandangan itu, ya, Bu, ya? Booklet, kalau Bapak Ibu klik di bagian sini, buat desain, ya. Sebentar. Ini kok ini. Ini klik buat desain. Kemudian ketiknya, booklet. Maka ada di sini tulisannya booklet, nih. Yang itu, Bu, ya? Iya. Atau Ibu, boleh gunakan yang clipping. Kalau tadi Ibu pakai yang mana, Bu? Kalau saya gunakan clipping. Tergantung keinginan masing-masing. Bedanya apa, Bu? Bedanya ukuran, Bu. Bedanya hanya ukuran saja. Jadi, yang Ibu kirim tadi clipping, ya, Bu. Yang Ibu kirim share, Ibu share apa-nya tadi, link-nya tadi, ya, Bu, ya? Betul, clipping. Ya, saya mau coba clipping juga. Enggak. Iya. Sudah masuk saya, Bu. Masuk judul. Template kosong saja, Bu, ya? Boleh. Template kosong, boleh. Template yang sudah bisa digunakan langsung, tinggal ganti-ganti. Seandainya sudah disain, gitu. Ini tambah-tambah halaman saja, gitu, ya, Bu, ya? Iya. Ya, maksimal 15 halaman. Oh, maksimal 15 halaman. Ini apakah setiap halaman ada atau satu-satu, ya, Bu? Satu halaman, satu kosong. Enggak, semuanya. Kalau mau, dianya tetap seperti ini. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga, ada semua. Oh, begitu, ya, Bu. Setelah, misalnya desainnya saya, saya sudah jadi, misalnya, Bu, ya. Misalnya sudah, gitu, loh. Diapain lagi, Bu? Kalau sudah diunduh dalam bentuk PDF, Ibu. Oh, bunduh PDF setelahnya, Bu. Baru nanti kita masuk ke flipbook pdf.net, yang ini. Masuk ke link ini. Linknya sudah saya berikan di Google Classroom. Masuk ke link, ya, Bu, ya, setelah download PDF. Masuk ke link. Setelahnya, Bu, linknya ada di Classroom, ya, Bu, ya? Ada. Setelahnya apa lagi, Bu? Ada kelanjutan, Bu, ya? Ada. Ada kelanjutan yang terbuka, Bu. Nanti ada kelanjutan. Baik, Bu. Saya coba desainnya dulu, Bu. Terima kasih dulu, Bu, Dona. Siap, siap, Ibu Irawati. Oke, saya lower hand. Silahkan, Miss Nur Hilmi Daulai. Iya, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya, tadi kalau seandainya formatnya double, berarti template yang kita buat itu harus bagi dua, ya, cara pembuatannya, ya, Mbak? Enggak. Biar kita tetap membuat template-nya satu-satu seperti ini, ya. Jadi, satu yang dibuat itu satu slide-satu slide. Kalau kita mau dianya bentuknya double, kayak tadi, ya, itu nanti pilihannya di pas di, kita comfort dia ke, kita mau dia single atau mau double, gitu. Oh, jadi nanti otomatis ketika proses dikanfanya, kita tetap buat satu-satu. Nanti di website-nya itu nanti yang akan otomatis terbagi dua. Kita pilih. Kita pilih. Ya, setelah kita, ya, maksud saya setelah kita pilih, berarti nanti dari aplikasi flipbook-nya itu yang buatnya, ya, Mbak, ya. Betul. Oh, oke, oke. Saya kira manual, kita belah dua lagi, buat lagi baru. Enggak, enggak, enggak. Terima kasih banyak, ya, Mbak. Sama-sama. Sama-sama. Ibu, pukulan Chandra, enggak. Assalamualaikum, Bu Dona. Waalaikumsalam, Ibu. Saya mau bertanya. Emang enggak, saya mau jawab. Jika kita mau presentasi ya, Mbak Dona, terus di laptopnya yang lain itu tidak ada aplikasi Kanpa, apakah kita masih bisa membuka? Bisa. Misalnya saya lagi presentasi menggunakan Kanpa, Bapak, Ibu, ada yang enggak buka Kanpa, ada yang buka Kanpa juga tetap bisa. Satu lagi, ini yang ditanyakan dari teman saya di grup juga, katanya untuk halamannya itu malah ke samping gitu. Kalau Bu Dona kan mencontohkan itu halamannya ke bawah ya, itu caranya gimana? Halaman apanya yang ke bawah dan ke samping? Itu kan ada halaman satu, halaman dua, itu tampilannya. Oh, yang ini, ini ke sini, ke bawah gini. Oh, itu karena ibunya kayak gini nih. Nih, ada ininya nih. Nah, kalau misalnya mau seperti ini, enggak apa-apa juga. Kalau misalnya mau ditutup yang ininya, digeser ke bawah juga, enggak apa-apa. Ini kan kebetulan aja, kebetulan aja saya tutup. Bu Dona, saya lebih tertarik dengan cerita anak yang tadi, cara pembuatannya mungkin bisa di... Cerita si ratu ya. Cerita si ratu. Ratu ini anak saya, Bapak, Ibu. Jadi, saya tuh dari dulu memang pingin bikin cerita tentang dia, tapi rasanya enggak pernah terwujud, baru sekarang terwujudnya. Halo? Suaranya hilang. Cek, cek. Bapak, Ibu, suara saya kedengaran? Bapak, Ibu, saya ganti jaringan dulu ya. Jaringannya. Bagus, sebentar. Tadinya saya mau ini juga, menjelaskan tentang buku ceritanya, tapi nanti Bapak, Ibu, malah jadinya bikin buku... Kalau yang bukan guru, enggak apa-apa sih. Nanti jadinya Bapak, Ibu, malah bikin buku cerita semua. Padahal itu hanya contoh saja. Kalau yang ini, si ratu ini sebenarnya anak saya, Bapak, Ibu. Dari dulu saya ingin bikin cerita tentang dia, cerita anak-anak tentang dia. Jadi tadi ini begitu selesai, saya kasih tunjuk sama dia. Dia, bunda sembarangan aja, mana ada ratu, aku makan pizza, kayak gitu. Tapi kan enggak lagi, bunda. Langsung menyabar. Enggak lagi, bunda. Iya, jadi itulah Bapak, Ibu, seperti itu. Jadi dengan kanfa, Alhamdulillah, bisa terwujud ceritanya. Apa yang mau diceritakan, apa yang mau dimulai sebenarnya ini, saya pakai template kosong, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu, boleh gunakan, seperti yang tadi saya bilang, boleh gunakan template kosong, boleh gunakan template yang sudah jadi. Nah, kalau template kosong itu sebenarnya lebih enak. Kenapa kita mau, tentang apa kita membuat, ya, itu bebas. Mau itu tentang materi pembelajaran, mau itu tentang, apa namanya, tentang cerita, ya, mau itu tentang motivasi, itu bebas. Kalau kita gunakan template yang kosong, ya. Jadi kalau yang seperti ini, walaupun elemennya-elemennya banyak di kanfa, ya, dan ini kan sebenarnya elemennya sama, tapi ceritanya pasti berbeda. Kemudian penggunaan untuk apa-apanya itu tuh berbeda. Nah, itu sih, sebenarnya. Apalagi ya, Bu, ya. Ibu yang mau Ibu tanyakan apa? Itu, Bu, ya. Apatar-apatarnya itu bikin sendiri atau gimana? Apatarnya sudah ada, Ibu. Apatarnya ini. Tidak ada di LSD. Ibu tinggal pilih. Tetap, saya minggu dulu. Nanti boleh dibuka. Ya, ketika kita masuk ke kanfa, saya ulangi lagi. Untuk Bapak Ibu yang baru masuk, ya. Untuk Bapak Ibu yang baru masuk, tugas kita hari ini adalah membuat sebuah flipbook, ya, dengan menggunakan kanfa, dan aplikasi flipbookpdf.net. Oke, pertama, Bapak Ibu klik buat desain, kemudian Bapak Ibu pilih clipping atau booklet, karena saya... Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, ternyata memang masih ada. Catat urutannya, catat urutannya. Ada, Bu. Sudah saya bagikan di ini. Nih, ini urutannya, nih. Nah, itu. Sudah saya bagikan di desain C3. Bapak Ibu yang masuk ke C3, pasti sudah ada. Oke, oke. Saya cek, ya. Saya cek. Ada di situ di desain C3? Ada. Sudah saya bagikan di desain C3. Nih. Ya, sip, sip, sip. Ya. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu sekarang membuat bukunya itu dalam bentuk template kosong. Nah, ada yang mau berbagi cerita sama saya, biar kita bikin sama-sama hari ini? Mungkin ada yang tentang apa? Ini kita bikin template kosong, kita sama-sama bikinnya. Ayo. Kalau saya tentang perjalanan aja, soalnya di rumah banyak foto-foto perjalanan. Iya, Ibu ya. Gak apa-apa. Tapi kalau perjalanan malah enaknya pakai ini, buku-buku. Ya, itu enak yang ada bunga, yang template yang ada bunga tuh. Yang apa sih, yang pasana itu. Jadi, memang ada tempat fotonya sudah ya, Bu ya? Iya, itu enak, sudah kemana-mana. Bu Donna, buang ujin, saya mau tanya. Silakan, Ibu Dari. Iya, ini kan kebetulan ini mau ada event lomba UKS. Nah, ini flipbook-nya saya buat perjalanan anak-anak untuk mengikuti lomba UKS atau foto-foto proses menghias UKS. Kemudian, meskipun untuk saya pribadi nih ya, terus saya download untuk saya unggah di YouTube nih. Halo? 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 Iya, ibu. Saya unduh dalam bentuk MP4, kemudian saya unggah di YouTube. Gak bisa ya, Bu Donna? Kata-katanya apa, Bu? Gak bisa, Bu? Halo? Halo? Ya, gini, Bu Donna. Ya, selain saya untuk memenuhi tugas itu, kemudian saya unduh dalam bentuk MP4. Nah, kemudian saya unggah lagi di YouTube, bisa ya, Bu Donna ya? Bisa, ibu. Bisa. Gak masalah. Halo? Luara saya kedengerakan, Bapak Ibu. Makasih. Tapi, ibu, yang diminta tugasnya flipbook ya. Jadi, pertama, unduh dulu dalam, jadikan dulu flipbook. Kemudian, ibu mau unduh lagi dalam bentuk MP4. Kemudian, ditaruh ke YouTube. Gak apa-apa. Bu Donna, elemennya boleh elemen gerak ya? Gak bisa. Bisa elemen gerak ya? Bisa, ibu. Cuma nanti karena diunduhnya dalam bentuk PDF, juga tetap gak bergerak. Oh, ya PDF ya? Oh, gitu. Jadi, tadi saya lihat punya Bu Donna kan ada elemennya gerak pas nganggir-nganggir vizanya gitu kan. Berarti itu cuma bisa lihat di geraknya, cuma lihat di kampung aja, Bu ya. Kalau kita mau jadikan dia video seperti Ibu Reri tadi, bisa. Dia akan bergerak. Tapi kalau misalnya dijadikan PDF, dijadikan flipbook, dia cuma bentuk ini, gambar aja. Begitu, Bu. Kalau mau di-download pakai MP4, jadi bisa gerak pakai apa download-nya, Bu Donna? Di sininya unduh, Ibu, dalam bentuk MP4. Oh, iya. Udah langsung dia bentuk video MP4. Oh, gitu ya, Bu Donna. Bu Donna, izin bertanya. Silahkan, Ibu Nur Latifah. Model, model. Modalnya mau siapa dulu, Bu, Pak? Enggak, Ibu Nur Latifah. Minggu depan, Bu Epa, modelnya mau siap. Ibu Nur Latifah, boleh dibuka mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Gini, Bu. Ibu Nur Latifah. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu, sampai akhir. Cuma pasti akhir. Ketika mau mengunggah hasil PDF yang sudah jadi flipbook itu gimana tuh, Bu? Coba diulang kembali. Nanti kan akhirnya harus diunggah ke Google Class sama di Facebook. Oke. Kalau di Google Classroom semua sudah tahu ya. Tadi kan sudah sampai HTML gitu ya. Link-nya. Jadi, kalau untuk di Google Classroom yang dimasukkan kan link-nya sama, Bapak Ibu kan sudah unduh dalam bentuk PDF. Nah, PDF-nya. Nah, itu untuk di Google Classroom. untuk di Facebook-nya, Ibu Bapak kirimkan link-nya ke Facebook. Oke. Nah, itu kan tinggal di-copy sebenarnya. Flipbook pertama di-copy lah dianya. Ini juga pertanyaan tadi dari Bapak ini ya. Saya akan kirimkan ini dulu. Sebentar kita buat dulu. Saya contohkan ya, Bapak Ibu ya. Untuk mengunggahnya ke Facebook. Bu, Bu Dona. Yes? Enggak. Halo? 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 Enggak ada suara, Bu? Suaranya putus-putus, Bu. Suaranya putus, Bu. Halo? Ya, yang lainnya yuk. Suaranya putus-putus dan menghilang, Bu Dona. Suara saya menghilang. Halo? Halo? Suara saya hilang ya? Cek, cek. Ya, jelas, Bu. Jelaskan suara saya ya? Kalau Bapak Ibu suaranya... Sekarang sudah jelas, Bu. Tadi, Ma hilang. Ya, sekarang sudah jelas. Jelas, jelas. Oh, oke. Enggak. Tadi sempat hilang, Bu. Oke. Sekarang sudah jelas lagi. Siap. Bu Dona, permisi. Enggak. Ini ketentuan maksimal 15 halaman itu. Memang fasilitas dari kanva atau hanya tugas kita saja yang dibatasi maksimal 15? Gimana? Maksimal di PDF-nya, Bu. Flipbook pdf.net-nya maksimalnya segitu. Oh, di situ. Jadi, berarti kalau di kanva... Fasilitas kanva mungkin halamannya banyak ya? Maksudnya tidak cuma 15. Kalau fasilitas kanva banyak, Ibu. Oh, tidak terbatas loh, Bu. Tidak terbatas kalau fasilitas kanva. Oh, yang terbatas di flipbook-nya. Mungkin Bapak Ibu bisa gunakan flipbook. Ini kan modelnya banyak ya. Jadi, kebetulan yang saya berikan ini adalah yang dianya bisa tanpa... Yang saya ketemukan, kalau Bapak Ibu nanti ketemu, nanti di selagi perjalanan Bapak Ibu membuat flipbook, Bapak Ibu ketemu aplikasi online flipbook yang free, kemudian banyak halaman, kemudian dianya tidak terbatas, kemudian bisa offline, itu dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Dona, infonya. Untuk isinya, itu apakah harus kanva tar atau boleh kita pakai yang sudah ada ya? Bebas, bebas Ibu. Bebas, kalau yang ini bebas, kali ini bebas. Bapak mau gunakan kanva tar Ibu Bapak juga enggak apa-apa sih. Kalau saya sih enggak kan, ini kan enggak, ini semuanya elemennya ada di, semuanya ada di elemen. Nah, yang ini-ini semuanya ada di elemen. Kayak gini, kayak gini. Paling kita tinggal mengatur aja, mengatur susunan. Bu Dona, boleh ingin bertanya? Yes? Ya. Silahkan, silahkan. Halo? 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 Offline lagi. Saya belum pernah download dalam bentuk offline-nya. Itu diulang lagi. Tapi kalau yang dalam bentuk online, saya sudah bisa, sudah mempraktikannya, dah tak masukkan ke grup. Tapi karena ketika saya download dalam bentuk offline, muncul tulisan pro harus berbayar. Terima kasih. Ibu, gunakan aplikasi apakah? Flipbook. Flipbook pdf.net ini? Iya. Berarti yang link-nya saya berikan ini ya? Enggak. Tadi, yang flipbooknya, flipbook yang dulu pernah saya kerjakan, belum pakai flipbook yang Tehdona berikan. Jadi, beberapa yang minggu saya pernah ikut di klat flipbook, tapi masih sebatas yang online. Nah, yang offline belum pernah. Nah, ketika saya tadi mau coba unggah ke offline, itu ada tulisan pro. Mungkin karena saya pakai link flipbook yang sebelumnya, bukan pakai yang punya Tehdona. Mungkin itu kali penyebabnya. Bisa jadi, Ibu. Karena kalau yang saya berikan ini, Ibu bisa bukanya. Ini saya sudah coba, sudah coba berkali-kali. Untuk yang ini, kalau kita download flipbooknya, kemudian kita lepaskan koneksi internet laptop kita, ini masih bisa kita buka. Jadi, indeks HTML-nya ini masih bisa kita buka. Inilah dia datanya, yang gede ini, itu adalah flipbooknya. Gitu, Ibu. Kalau Ibu gunakan yang ini, flipbookpdf.net ini. Karena di sini dia ada download now-nya dalam bentuk HTML flipbook. Oke. Oke, nanti saya coba lagi. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Dona, mau tanya dong. Kan saya nggak punya Facebook ya. Kalau pakai Facebook suami, boleh nggak ya? Boleh, Ibu. Pakai Facebook tetangga juga boleh. Yang penting itu ada data Ibu. Terus Ibu berteman dengan saya, jadi saya bisa lihat ya. Iya. Iya, makasih Bu Dona. Sama-sama. Eh, Dona. Iya. Tadi caranya untuk menampilkan dua halaman, gimana ya di flipbooknya? Oke. Saya ulang ya. Iya, saya ulang. Bapak Ibu, ibarat kata ini desain Bapak Ibu sudah selesai, sudah diunduh dalam bentuk PDF. Kita akan lari ke flipbookpdf.net. Link-nya sudah saya bagikan ke grup Google Classroom biar tidak hilang-hilang. Jadi, kita masuk di sini. Flipbookpdf.net ini. Nah, saya akan pilih file saya. Sekalian nanti saya coba ajak Bapak Ibu bagaimana caranya ke Facebook-nya. Saya tadi sudah unduh yang mana ya. Perasaan tadi saya sudah unduh yang baru. Sepertinya gagal. Ini saya ganti judul deh. si ratu ini kan tadi yang terakhir sudah saya tambahkan di belakangnya halaman yang sama. Jadi, bagian depan sama bagian belakangnya sama seperti itu. Ini saya unduh dulu dalam bentuk PDF. Saya kasih nama deh biar membedakan. Unduh dalam bentuk PDF di sini. Klik unduh. Jadi, ada sembilan halaman sekarang. Kok bisa sembilan halaman ya? Jangan-jangan bertambah satu. Yang mana yang nambah? Ini. Oh, ini kan. Ini ada yang kosong. Saya hapus. Atau jadi nanti akan ada halaman kosong. Gak apa-apa juga sih. Bagus juga ya. Akan ada halaman kosong. Tapi kalau gak mau, gak apa-apa juga. Saya akan klik PDF. Klik unduh. Dia berjalan. Tunggu dulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Maaf. Bu Dona, ini mau tanya. Kemarin kan saya ketunggalan tuh. Untuk ikut C3 tuh. Berarti beda sama yang Natuna itu. Itu tuh ada dua ya berarti ya. Tim Natuna 4. Tadi terus saya klik yang dari Bu Dona tuh. Bukan bergabung sama yang beranda tim Natuna 4 lagi. Udah beda C3 itu ya. Iya. Jadi Ibu, seperti yang saya sampaikan. Ini kan lanjutan ya. Jadi Natuna itu kan kanva level 1. Ini level 2. Makanya pertama jelas beda. Kemudian yang kedua itu untuk partisipasinya. Walaupun Bapak Ibu sudah berada di Natuna. Itu berbeda. Ini kita. Bapak Ibu boleh gunakan akun yang berbeda. Untuk tanpa C3. Boleh Bapak Ibu gunakan akun yang sama. Kalau Bapak Ibu gunakan akun yang sama. Berarti Bapak Ibu akun pro edunya tetap itu. Kalau Bapak Ibu gunakan akun yang berbeda. Maka akunnya menjadi dua yang pro. Tidak akan hilang satunya. Tapi itu tersimpan di profil Bapak Ibu. Jadi tetap punya dua-duanya. Ya tapi di... Mbak Dona tapi saya punya hilang yang Natuna nya Mbak Dona. Tidak hilang cek di profil ya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan cek ketemukan. Nanti di profil. Di profil ini. Di profil ini akan banyak kelas-kelas Bapak Ibu. Ada yang Natuna, ada yang C3. Terima kasih Mbak. Tidak apa-apa ya Bu Dona. Ada ini sama aja ya. Tidak apa-apa. Oh iya. Makasih Mbak Dona. Terima kasih Mbak Dona. Ya Assalamualaikum. Mbak Dona. Ya Ibu Misa. Yang di unggahan yang di Natuna itu. Kan udah banyak unggahannya. Harus unggah baru ya. Itu unggahan foto-foto yang di unggah di akun Natuna itu. Kan udah banyak unggahannya. Pas buka yang C3 kan unggahannya enggak ada lagi tuh. Iya. Harus unggah ulang ya. Iya memang. Karena dia akun baru. Enggak bisa. Memang akun baru. Oh jadi ulang ya. Mau unggah pun unggah ulang. Siap Mbak Dona. Kalau misalnya mau pakai. Bapak Ibu mau pakai akun yang lama. Itu enggak masalah juga. Sebenarnya kan sama-sama pro Ebu. Tapi kalau Bapak Ibu gunakan akun yang lama. Enggak bisa lihat desain-desain yang sudah dibuat sama teman. Yang di sini. Yang di desain C3. Oh iya. Oke. Oke Mbak Dona. Bapak Ibu. Bu Dona. Maaf ini tugasnya harus dalam bentuk buku clipping. Kan saya tadi sempat mencoba-coba. Itu bukan dalam bentuk desain buku clipping. Berarti kalau buat dalam buku clipping. Kita harus buat lagi dari awal ya. Tidak menggunakan desain-desain sebelumnya yang bukan buku clipping. Misalnya dalam bentuk presentasi video diubah jadi PDF. Lalu di upload ke flipbooknya itu. Jadi harus untuk pelatihan ini harus buku clipping ya. Enggak harus bu. Saya kan tadi sampaikan. Ada dua. Ada dua. Ibu boleh gunakan clipping atau buklet. Nah itu bisa Ibu ubah. Ubah ininya Ibu. Ukuran itu Bu bisa ubah. Buat salinan tinggal ubah ukuran dalam bentuk buklet atau dalam bentuk clipping. Enggak harus. Kalau presentasi dia kan lebih panjang ya Bu ya. Ya jadinya panjang-panjang itu. 16 banding 9 itu untuk video sih. Kalau presentasi Pak Cahaya Cahaya untuk clipbook. Oke oke. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu. Kalau materi buku clipping. Kalau buku clipping itu isinya materi-materi pelajaran kita ngajar. Gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Malah lebih bagus. Tidak cerita maksudnya. Iya memang. Tujuannya memang itu kan. Untuk membuat materi yang bisa di-share sama anak-anak. Kalau saya tadi kebetulan buat cerita aja sih. Tapi yang keduanya kan tadi saya cobakan dengan pesawat kecerahanan materi. Nuhon, 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 nuhon. Enggak. Ayo Bapak Ibu. Nuhon, nuhon. Yang mana nih? Mulai dari clipbook tadi. Tolong Teh diulangi lagi. Iyap. Ini sebentar lagi saya mau coba. Ada lagi. Kita lanjut. Ada contoh nggak? Book click untuk mata pelajaran, Kak? Yang sudah siap? Ada contoh enggak Bapak Ibu? Kayaknya tadi ada deh yang sudah kumpul Siapa ya tadi ya? Sebentar, sebentar Nanti akan banyak deh contoh-contoh dari Bapak Ibu Yang sudah membuat Kalau yang saya buat tadi belum selesai Takutnya nanti Bapak Ibu membosankan menerima materi saya yang sudah jadi Ini kan tadi pesawat sederhana Jadi nanti bisa ditambah-tambahkan aja sih Tentang pesawat sederhana Kalau saya tadi Ini nanti saya selesaikan tapi nanti ya Jadi kalau mau Bu Dona Buat tentang materi Ini maaf saya baru bisa gabung Kalau kita mau carinya dibuat desain Saya tidak ketemu nih Sama apa? Book clipping atau booklet Kata-katanya jadi bisa diambil yang mana ya? Ibu gunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia di tampaknya? Bahasa Indonesia Kalau bahasa Indonesia buku clipping ada Ibu tinggal ketik saja clipping Clipping Oh oke Di sini di klik buat desain kemudian clipping Nah itu ada tuh Kalau bahasa Indonesia mungkin tidak ada ya Oke Bapak Ibu ada lagi? Bu Dona Bu Dona mau tanya lagi Silahkan Saya pernah buat slipbook Tapi yang pakai haizin gitu Bu Dona Oh ya haizin di sini tadi? Terus? Iya Terus itu kan untuk presentasi Kalau saya lagi ngajak live zoom gitu ya Bu Dona Kalau untuk yang ini bisa nggak Bu Dona? Untuk yang apa tadi? Diklet ya? Diklet Booklet Kenapa maksudnya? Diklet bisa nggak nanti untuk presentasi nanti? Bisa Ibu tadi sudah lihat hasil bukunya kan? Iya Bisa juga sama sih Heizin Kalau menurut saya Heizin ini bisa juga Cuma dia nya Kalau untuk pemula mungkin Kalau yang sudah biasa Tidak terlalu ribet Tapi Untuk dibandingkan dengan flipbook.net Lebih ribet Heizin Ada di sini sih? Bapak Ibu Heizin ini seperti yang saya bilang tadi Di sini nih Heizin Oke Bapak Ibu Ini masih ada yang raise hand Raise hand ini mau bertanya atau enggak? Iya Mau bertanya Saya dengan raja chat Ibu Nur Silahkan Iya Makasih Ibu Dona Untuk ininya Bu Apa link yang sudah kita buat Flipbook itu Bisa nggak dimasukkan ke e-learning moodle gitu Jadi Yang offline nya gitu Jadi ketika nanti orang tua itu melihat Click itu dalam grup pabuk gitu Jadi link nya itu kita Kita masukkan ke moodle e-learning gitu Saya juga belum coba sih Cuma itu comfort enggak gitu Kalau yang saya buka Kalau yang saya buka itu Dianya dalam winrar ini HTML nya yang bisa di Yang ini kan Ini kita ekstrak nanti Kemudian dia Yang bagian HTML nya ini Ini kita buka Nah mungkin Ini tidak ada copy Di ekstrak dulu ya Di ekstrak Kemudian Oke Dia terekstrak di bagian mana nih Saya bingung Nah ini Nah ini buka Kalau saya Sampai internet pun dia bisa Tergantung dengan Nanti kalau misalnya link nya yang mana Ini kan jadi Clickbook nih Kalau Apa namanya PPT kan 365 itu kan bisa ya Itunya kan bisa di Comfort ya Tapi kalau yang ini saya belum coba Dicoba bu ya Karena saya Nggak pernah menggunakan Google Nanti boleh dicoba Lewat ini ya Yang tadi Yang habis diunduh Terus kemudian nanti HTML nya Lihat dari situ ya Iya Atau sekalian ekstrak-ekstraknya Mungkin Kalau misalnya tidak bisa Mungkin sama ekstrak-ekstraknya Sekalian itu Oh baik Terima kasih ya Sama Oke Bapak Ibu Ada lagi Sebelum saya masuk ke Flipbook PDF.net Oke Bapak Ibu Oh baik Kalau sudah tidak ada lagi Saya akan lanjut Tadi sudah saya download yang ini Ini sebagai contoh Jadi tidak harus cerita ya Bapak Ibu Bapak Ibu membuatnya Materi pembelajaran itu Silahkan Ya karena pada dasarnya Membuat flipbook ini Ini sangat gampang sekali Tinggal buat materinya Kemudian Diunduh dalam bentuk PDF Kemudian masukkan ke Aplikasi Tambahannya Ya Nah aplikasi tambahannya itu Sudah saya berikan linknya Ke Google Textroom Yaitu Flipbook PDF.net Bapak Ibu Mau menggunakan aplikasi lain Untuk flipbooknya Silahkan Ya Tapi saya sudah coba Untuk yang ini Ketika saya download Flipbooknya Kemudian saya buka Secara offline Itu bisa Jadi tidak harus online Ya Nah Bapak Ibu Ini saya Buka Alamatnya Flipbook PDF.net Kalau sudah Silahkan klik Pilih file Ulangi lagi nih ya Klik pilih file Kemudian kita pilih Yang tadi Yang sudah kita unduh Di kanva Dalam bentuk PDF Ini dia Ya Silahkan klik Yang sudah diunduh Dalam bentuk PDF Klik open Nah Maka Akan muncul dia disini Tulisannya Oke Nah Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu Silahkan klik Comfort now Ya Comfort now Dia akan berjalan Untuk mengkonversi Si PDF kita ini Ya Ditunggu sesaat Nah Kalau sudah Dia akan berjalan nih Satu Dua Halaman tiga Halaman empat Halaman lima Halaman enam Halaman tujuh Satu halaman lagi Dua halaman lagi Oke Sudah Selesai Ini Ya Jadi Sudah Selesai Ini dia linknya Yang bisa Bapak Ibu Kirimkan ke Facebook Ya Jadi ini di copy Di control cekan Kemudian dikirimkan Ke Facebook Sebentar Saya akan Masukkan ini Ke Saya titip dulu Nanti Saya akan Ajak Bapak Ibu Bagaimana Cara memasukkannya Ke Facebook Tapi saya yakin Sudah bisa Untuk yang belum ajak Ya Nah Yang bagian bawahnya Ini link apa Ini bagian bawahnya Kalau kita mau Customize Ya Kemudian Bagian mana Yang bisa kita gunakan Secara offline Itu yang ini Download now Ya Klik download now Kemudian Di sini Nah Ini kita isi Data-datanya Data-datanya Apa saja yang mau diisi Misalnya Titelnya tadi Titel judul ya Title Dan lain-lain Bapak Ibu Boleh pilih Yang mana Ini yang tadi Yang disampaikan oleh Ibu tadi Ada yang nanya Mau dia single Mau dia double-double Artinya dua halaman Langsung kebuka Atau single Dianya satu-satu Yang ini Terserah bebas Ya Saya pilih yang Double aja Langsung dua Tinggal klik Ini Sama ya Kemudian Geserin ke atas Di bagian bawah Sudah ada tulisan Download Slipbook Oke Silahkan di klik saja Maka dia akan Ter-download Selesai Gampang banget Nah ini Muncul di sini Download Tipbooknya Nah ini dia Sudah ter-download Kalau Bapak Ibu Mau buka dia Tanpa internet Kalau sekarang Karena ada internet Tentu saja Pasti terbuka ke website Di PDF Langsung Ya Nah ini Double ya Jadinya ya Ini terakhir Oke Seperti itu Untuk Clipbooknya Sekarang Bagaimana caranya Memasukkannya ke dalam Facebook Tadi ada yang bertanya Bagaimana Ini sudah Tadi saya sudah copy Saya buka dulu Facebook saya Pakai screen mirror Tadi saya Oke saya buka dulu tadi yang saya kirimkan Nah kemudian saya buka di Facebook Kita tinggal kirimkan ke profil kita Di sini Ini ya apa yang ada pikirkan Kemudian Kita bisa tulis apa aja sih terserah di sini Yang jelas di sini kita tinggal tambahkan linknya saja Saya tuliskan di sini Kemudian kita tambahkan linknya Tinggal ditempel saja seperti itu Kemudian di sini bisa kasih tagnya Kemudian Mas aja deh boleh ya Sini saya tandai Saya tandai Denny Rohendi Dan Pauzan Masri Denny Sikrohendi Pauzan Masri Selesai Oke Kalau sudah silakan klik hosting Gampang ya Sudah seperti itu saja Kemudian Bapak Ibu Nanti Ini sedang berjalan Nanti Orang-orang akan bisa langsung lihat Nah langsung terklik di sini Nih Ya Tinggal di klik saja mereka Nanti mereka akan masuk ke Halamannya Di bookpdf.net Kemudian bisa membuka Ininya Nah link yang mana yang dikirimkan Link yang dikirimkan itu Adalah link yang dari ininya Link yang dari Facebooknya Jadi bisa dilihat Nah kayak gini nih Ya Bisa dibuka Karena dianya Ini ya Di handphone ya Apa karena tadi saya Bikinnya single Kalau di handphone Sepertinya dianya Nggak bisa double Oke Kalau sudah Ya Di bagian sini Ini kan ada titik tiga nih Bapak Ibu Tinggal titik tiga aja Kemudian Bapak Ibu bisa Salin tautan Nih Salin tautan ini Yang Bapak Ibu kirimkan Ke Google Classroom Oke Seperti itu Rasanya sudah cukup Untuk Tutorial mengirimkan di Facebook Sampai sini Ada pertanyaan Mbak Donna Yes Maaf tadi saya lagi ke belakang Tadi yang dikirim itu Link yang download now Atau link yang di atas itu ya Linknya yang dikirimkan Link di Facebook Ibu Eh depan aja Link yang ini Ibu Linknya Ini kan kita sudah posting nih Di Facebook nih Nah link yang ini Titik tiga Kemudian kita geser ke bawah Itu ada tulisan Salin tautan Hai Ada lagi Bapak Ibu Halo Aman Bapak Ibu Coba dong Dikirimkan Yang sudah Mengirimkan Yang sudah Menyelesaikan Ada nggak Halo Salam Sudah Mbak Donna Gimana Saya sudah Ngirim ke FB Dan sudah Mentek Mbak Donna Kita buka Yuk Kita buka Hebat Sudah jadi lagi Iya Keren ya Ini Ibu Isai ya Saya baru 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 6 halaman Saya VV Siapa Nama FB VV Trip VV Trip Nggak ada Ibu Ini saya Lihat di Bapak Ibu ya Jadi Kadang-kadang Makanya sampai Tempatan belum diterima Mbak 999 Jadi makanya Saya suka ini Bingung Jadi ketika Kertas buka Baru saya terima Semuanya dulu Mbak Donna Approach dong Saya Mami Tuyek Tadi udah Saya Ini saya lagi Ini saya lagi Approve-approvekan nih Banyak banget Iya Sembilan ratus Di atas tadi Mbak Donna Yang Mami Mana dia Mami Udah mungkin ya Belum Kayaknya Yang TRI TRI Ayuni Mbak TRI Ayuni Udah TRI Ayuni Udah Terima kasih Mana ini Vivi kok nggak ada Vivi TRI P Mbak Vivi Ya Vivi TRI P Ya Itu Mbak Nomor 2 Ah itu Oke Konfirmasi Coba kita lihat Oh belum ada Belum masuk Oh ini dia Sip Bapak Ibu Kita lihat ya Ini belum ditandai saya Katanya udah tandai Tadi udah saya tandai Coba saya ulangi lagi ya Tandainya Yes Coba Kita lihat Bukannya Bukunya Udah perdana atau Udah lama bikin Ibu Vivi Baru pelatihan ini Baru siang ini Mantap Ini judulnya adalah Klasifikasi Makhluk Hidup 5 Kitas Ya Ya Satu Kingdom Monera Mantap Kingdom Protesta Kingdom Jamur Berapa slide Ibu? 8 Mbak Oke Neng Fitri Neng Fitri Sudah tandai saya Di Facebook Neng Fitri Latsi Bulatipa Neng Eri Yang ada Neng Eri Neng Fitri Sudah Udah jadi teman Udah jadi teman Neng Fitri Udah jadi teman Saya udah menge-tag Neng Fitriani Puspita Wati Neng Neng Fitriani Puspita Wati Neng Ini dia Oke Kita lihat Oke Tapi itu masih Dalam bentuk Presentasi Belum berbentuk Buku clipping Siap Berarti sudah banyak Banget ini ya Metigasi Bencana Kebakaran Di Pemukiman SMKN Bantul SMKN 1 Tujuan Pembelajaran Ibunya Bling-bling Mukanya Jangan dikasih Bling-bling juga Oh ya Kemudian ini Ibu Bling-blingnya Nutupi kalimat Atau Bu Lihat Tapi saya Nanti saya edit Diubah ke buku Clipping dulu Siap Pak Dona Yes Minta tolong dong Dikonfirm Oh ya Oke 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 Lihat 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 Yang mana Ibu Saya confirm Semua Nih Ya Helfi Rahmi Helfi Persemanan Bling-blingnya Belum di Belum di Consum Lah ada yang Telepon Ayo Ada yang capek Telepon saya nih Siapa nih Sebentar saya buka ya Ibu Etika Yang mana Bu Helfi Rahmi Lvi Mana sih Lvi Nggak ada He He H Lvi Oh iya Siap Nah yang kayak gini nih bu Boleh Jadi Saya langsung bisa tampilkan profil Kemudian Saya langsung Terima Ini mah teman Udah Jadi boleh Saya belum di Confirm gitu Boleh Boleh chat bu Oke Oke Nanti saya chat ya Udah chat Terima kasih Ibu saya Ibu ini kenapa Nelfon-nelfon saya ya Oke Bapak Ibu Nah ini dia Saya masih mahkota Cobakan Fapro gimana Bu Ibu Mbak Dona boleh nanya Silahkan Ibu Mbak Dona itu tadi Saya kok kesengsem Apa Itunya Mbak Dona ya Itu apa namanya Itu buku Fleetbooknya Mbak Dona Itu gambarnya Bagus-bagus Itu Apa juga dibuat di Canva Atau bagaimana Emang bikinnya Digampak Ini loh Itunya ya Apa namanya Gambarnya ya Nih Ini di Kanva nih Tapi kita carinya Memang Cari Apa namanya ya Sama aja sih Sama Bapak Ibu tinggal cari aja Elemen Gitu Ketik elemen Banyak sih Bapak Ibu Tapi Avatarnya Bikin Bikin sendiri dulu ya Mbak Dona Dengan berbagai Ekspresi Wajah ya Enggak Ini avatarnya Ada semua Di elemen Kebetulan Dapetnya Yang sama Oh langsung Begitu ya Mbak Dona Kunci di elemennya Apa Mbak Dona Untuk Avatar dengan Ekspresi yang Berbeda Tetapi dengan Penampakan Orang yang sama Nah Biasanya Itu memang Kita pilih ya Dan biasanya Itu kalau saya Saya pilih anak Tadi itu ya Ke anak-anak Apa Oh enggak Saya tadi Elemen yang tadi itu Rambut kepang Saya pilih Ini Ya Di elemen Di elemen ya Rambut Kepang Bagi itu Nah ini Dan itu Kita bisa pilihnya Yang grafis Ya Yang grafis Nah ini Ya Ibu Geser aja Sampai ke bawah Biasanya akan ada Satu elemen Ini kan Ini Ini kayak ini 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 kan sama Dia Apa namanya Orangnya Tapi dengan ekspresi yang berbeda 1, 2, 3, 4, 5 Ini ekspresinya berbeda Kemudian Nah ini Saya nih tadi Ini Ini Mirip ya Sama ya Ini Ini Nah yang tadi tuh Ini Yang saya gunakan Ini Si Ratu Ini Pas pula Kebetulan Dianya sama Nah yang ini Memang tidak sama Tapi warnanya Bisa kita ganti Kalau yang ini Warnanya bisa kita ganti Tuh Ya Nah Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Bapak Ibu punya banyak Waktu Ya Bapak Ibu bisa bikin Kan Fatar sendiri Ini juga nih Ini ya Bapak Ibu bisa bikin Kan Fatar sendiri Dikosongkan saja Seperti ini Tinggal Bapak Ibu Kasih ekspresinya Macem-macem Kalau Kalau orangnya kan Kayaknya sudah ada Tinggal Bapak Ibu Kasih ekspresinya Macem-macem Ekspresi itu Bapak Ibu Jadi saya bahas Yang Fatar lagi Ekspresi itu Tidak harus full Ya Bapak Ibu Tidak harus ada mata Bapak Ibu Gunakan garis melengkung Saja Itu bisa jadi Berbagai ekspresi Dan sebenarnya Saya lebih suka Bapak Kalau Kalau yang matanya Asli Ada Bapak Ibu Yang Menggunakan Mata asli Itu kadang-kadang Tidak pas Ya Tapi kalau Bapak Ibu Gunakan Yang garis melengkung Mau dianya Bentuknya marah Mau dianya Jadinya Seperti apa Itu Bisa Ya Ini Misalnya Satu Tinggal Ctrl V Ya Ctrl V Lagi Ini ekspresi Sedih Nah Ya Kalau kita balik Jadinya ekspresinya Senyum Nah Ya Dengan seperti ini aja Sudah bisa jadi banyak ekspresi Kalau kita bentukkan Kayak gini Jadinya seperti Wah Gitu kan Nah Jadi sebenarnya Dengan Lengkungan nih aja Sudah bisa jadi banyak ekspresi Kalau mau ketawa Tinggal Tinggal dicari aja Kalau disini Kalau ketawa itu Boleh Bapak Ibu Gunakan garis Garis bulat Garis bulat Ada gak disini Garis bulat Mbak Dona Yes Boleh nanya Mangga Ibu Iya Setelah ke flipbook Itu format yang dipilih Apa ya Mbak Dona ya A5 Apa Di flipbook Format yang dipilih Maksudnya Itu kan ada tulisan Format Ada landscape Ada macem-macem Ukuran Kertas tuh Yang di flipbook PDF .net Oke Iya Ini Kemudian Iya Itu disinya kan Ada Yang terakhir itu kan Ada format tuh Yang ini ya Sebelum Sebelum select ya Sebelum select Background Oh ini Format ini Nah Ini tergantung Ibu Ibu maunya dia single Single berarti satu-satu Kayak saya tadi Atau Ibu maunya langsung dua Ya Itu Atau Ibu biarin saja dia seperti itu Itu bebas Kalau landscape Berarti dianya membentuk memanjang Kalau portrait Jadi bukunya agak Memanjangnya ke atas vertikal Tapi Yang double Yang mana ya Bu Yang double ini Yang landscape biasa ini Yang ukuran Yang otomatis gak kita ganti-ganti Ukurannya sesuai dengan itu sih Oh iya A5 itu ya A5 Karena itu sesuai Dengan disini Iya Terus Ngisi deskripsi sama Judul Terserah kita Ini judul Flipbook kita Ini deskripsinya Terserah kita Yang ini mau dikasih tag Gak apa-apa juga Gak juga gak apa-apa Oh iya Makasih Sama-sama Abis itu kemana ya Abis ini di download Bu Paling bawah ada tulisannya Download Ini kan untuk download Bapak Ibu Untuk yang mendownload Flipbook Kalau yang Bapak Ibu Cuman mau Linknya saja Ya Linknya tadi sebelum ini Ada Ya Kalau yang linknya aja Tadi tuh Bukan disini linknya Linknya tadi Adanya di Bagian depan Nah yang ini Ini linknya Kalau Bapak Ibu Cuma mau linknya saja Ya udah Selesai sampai sini Ini yang dikirimkan Di Facebook Kan yang dikirimkan Di Facebook Itu Mbak Dana maaf Mau nanya Yes Mbak Dana Kalau kita buat avatar itu Kita ngedesainnya Dimana ya Desainnya Bebas Ibu Mau kanvasnya apa Bebas Nggak harus kita tentukan Desainnya Dimana Boleh Misalnya desainnya Ibu gunakan Yang kanvasnya ini Kiriman Instagram Boleh Mau Ibu gunakan Bentuknya yang seperti ini Boleh Karena nanti kan Ini kan Akan dihapus juga Bagian belakangnya Begitu Tapi otomatis nanti Tersimpan ya Ibu Donaya Iya Pasti tersimpan Oh iya Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan Dona Kalau misalnya Kayak Kemarin tuh kan Saya bikin Kan fatar Sama Kak Rosel Itu Materi pembelajaran Saya mau masukin Di Facebook Ini dimana caranya Nggak bisa Harus PP Enggak Kan ada desain terakhir Di desain terakhir Ya Itu Ibu kan Mana desain terakhir Saya Ini ya Misalnya ya Itu Ibu bisa copy aja Ibu ambil materinya ini Copy Kalau misalnya ini Yang ibu jadikan Sebagai flipbook Ya nggak bisa Kalau materinya Yang mau ibu ambil Bisa ibu copy Gitu ibu Bisa dicontohin Yang Untuk Untuk Yang ini Yang ini Dibikin Ke Apa yang tadi Clipping Booknya itu Terus Dijadikan flipbook Saya bingung Masih bingung Ibu kenapa Nggak mulai dari awal Aja Kalau jadi buat baru Gitu ya Iya Karena ini Kalau misalnya Mau diganti Ya ini Kita harus Ubah ukuran Misalnya ya Ini saya Bikin salinan dulu Buat salinan Nah ini Harus kita ubah Ukuran Ukuran Clipping Book Buku clipping Tadi itu adalah Ini Kita cek ukurannya Buku clipping itu 25 x 20 cm Nah yang ini Kita harus ubah Ukuran Kemudian kita Jadikan ini 25 Di sininya Centi ya Centi Di sini 25 Di sini 20 Kita klik Ubah ukuran Ya Nah jadinya Ini jadi dia kecil Ini bisa Ibu tambah-tambahkan Tambah halaman Ibu pindahkanlah Dianya Misalnya pindahkan Seperti ini Seperti ini Begitu Ya Paham nggak Bu Kira-kira Bu Iya Kalau PPT Juga sama Kayak gitu ya Saya juga punya Yang saya Presentasi Iya Sama Sama Kayak gitu juga Caranya Sama Kayak begini juga Waktu saya Biar saya nggak bikin lagi Kita tendona Tinggal ini aja Soalnya masuk materi Barunya sekalian Gitu Silahkan Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Tanya asik Tendona Ya Ya Masukin link Ke FB Tadi Tadi Kelewat nih Abis Itu Link ada di Flipbook Masukin ke FB Nya gimana ya Postingan baru Ibu Tinggal tempel aja Linknya Itu pertama Dikopi dulu ya Link yang di flipbook Itu di copy dulu Yang disini Ibu copy Yang ini Ya Di control C Kemudian ibu masuk ke Facebook Ibu bikin Ini Ibu bikin postingan Seperti ini Tinggal di copy aja sih Oh gitu Di copy ya Ditempel ya Ditempel saja Copy dan paste Oh iya Makasih Sama-sama Budona Budona Ya ibu Manda Saya udah ke Udah di save ke PDF Lalu pas saya mau klik ke Playbook itu PDF-nya Itu ada bacaan in private file tipe Ibu downloadnya dalam bentuk PDF kan Iya Yang Coba ibu liat di downloadannya Bentuknya PDF PDF-nya PDF standar kan mbak Dona Bukan Iya PDF standar Tapi bukan cetak PDF Bukan ini ya PDF standar ya Bukan cetak PDF ya Jadi PDF standar Nanti hasilnya Bentuknya seperti ini Nih Nih Bentuk PDF Iya seperti ini kan bu PDF ya Oke Terus masukkan ke Flipbook ya Computer Iya masukkan ke Flipbook PDF.net ini Oke Kemudian Disini file-nya Yang PDF tadi Dan muncul disini tulisannya Judul PDF-nya Kalau di Handphone gak bisa ya Budona Kalau di handphone bisa Kalau sudah di convert Terus gimana Kalau sudah di convert Ibu Nanti dia akan berjalan nih Klik convert now kan Iya Ya Ya saya coba Budona ya Terima kasih Bapak Ibu Ini kan Ini kan tadi sudah nih Jalan dia nya Kalau sudah di convert Dia akan jalan Iya Nanti muncul Itu ya Enter email Nanti muncul di bawahnya Gak usah enter email Kita geser aja sampai ke bawah Nah yang ini Geser sampai ke bawah Terus Ini yang copy Pilih yang mana Paling atas Di copy terus Tempel ke Postingan Facebook Mana Nesimak Oke Assalamualaikum Budona Yang dikirim Ke GCR Itu link Berarti sama ya Yang di Flipbooknya Tadi ya Bukan Yang link GCRnya Link Facebooknya Yang ini Mana dia Yang ini Titik 3 nih Kemudian Salin tautan Nah yang ini Titik 3 di profil Titik 3 di postingan Di postingan Postingan saya Postingan Facebooknya Adanya itu Yang kalimatnya Sematkan postingan Simpan Edit Itu yang mana ya Ke bawah Salin tautan namanya Nih Salin tautan Nggak ada Adanya simpan tautan Malah Mbak Kalau Postingan kita Pasti ada Salin tautan Ibu gunakannya Facebook apa Facebook live kah Facebook biasa Facebook biasa Coba kalau simpan Simpan tautan Ada muncul nggak Simpan tautan Nggak ada Ini Ibu Ibu klik Bagikan Ya Klik bagikan Ya Ibu pilih Kirim di WhatsApp Adanya Kirim di Messenger Kirim di Messenger Oke juga Kirim sama orang Teman-orang Teman lain Nanti itu aja Di copy linknya Oh itu Ya Pasti ketika kita kirim Di WhatsApp Nanti akan ada Link Ya itu aja Adanya bagikan ke grup Kirim ke Messenger Gitu Ya sama aja Nggak apa-apa Misalnya saya kirim ke link Saya kirim ke grup Nanti muncul loh Nah kayak gini lah Kan Oh gitu Ya Oke Ya makasih Sama-sama Ada lagi Bapak Ibu Saya mau lihat Waalaikumsalam Ibu Kalau mau nambahin Misal musik Bisa apa nggak ya Nambahkan apa Bu Musik Musik Kalau musik Nggak bisa kayaknya disini Di flip PDF Karena PDF ya Di sini nggak bisa Kok Tengah Pasti Tanya ya Punya Bu Eneng apa ya Nah Itu pake Flipbook yang lain Bu Itu yang online Yang lain Beda yang di share Bu Dona Banyak Bapak Ibu Flipbook Itu banyak banget Ya Aplikasi flipbook Itu tuh banyak banget Bapak Ibu Nah ini Flipbook.com Ini tadi Flipsnack.com Ya Bapak Ibu bisa Mana yang Bapak Ibu Suka deh Gitu kan Nah ini Heizan tadi Yang ada di Kanfa tadi Flipwilder Ini banyak-banyak sih Flipbook convert Ini Pepper Kemudian Anyflip Bapak Ibu Banyak banget Yes Bapak Ibu Ya Bu Yang dari Flipbook tadi ya Kan mau Dilihat Offline Itu tadi gimana caranya Lupa lagi Download Download Ibu Nah kalau Downloadnya Ini ada tulisannya Download now Download Di situ Berarti harus Balik lagi Soalnya Udah-udah Berbentuk flip Jadi carinya Gimana flip Soalnya di flipnya Udah berbentuk Ini Slide-slide Maksudnya Kalau balik lagi Ke situ Berarti yang mana Back aja Bu Oh back aja ya Saya cobain Back Bu Donna Nanya lagi Ini ada Ada keterangan Halaman Facebook Tidak ditemukan Untuk Flipbook PDF Jadi Alamat Alamat ininya Nggak Nemu Alamat Apa tadi ya Linknya Jadi ada keterangan Kayak gitu Yang mana Yang ini Yang mana sih Yang Ketika dibagikan Ketika dibagikan Itu Nggak Nggak ketemu Link-link juga Nggak ada Gitu Ibu Ibu udah kirim Udah Ibu coba Text saya Udah Udah text saya Belum Udah Oke Saya cek ya Text di Facebook ya Iya Saya udah text Madonna Coba ya Itu bener nggak Gimana Bu Tunggu Saya coba Ibu Ernawati ya Ini Ini Bu Yang Widya Stuti Itu Bu Oke Widya Stuti Di mana tadi Kok sudah Hilang Di atas Tadi di atas Tadi di atas Tapi sudah nggak ada lagi Tuh Kalau yang saya Udah ya Bener Tunggu Nggak ada lagi Oh ini Dia cepat banget Pergerakannya Oh ini dia Oke Kita buka Masih berjalan Oh ini dia Loh kok Bapak-bapak Kok beda Bu Kok beda Oh ini Pak Sabto Oh ini Pak Sabto Salah kamar Hayam Hati-hati Nah saya bukanya Bu Widi Kok larinya ke Pak Sabto Baru mau nanya Tadi Sudah dibuka duluan Saya terkejut Pak Sabto Kok punya Ibu Widya Stuti Jadinya Pak Sabto Lah tapi memang Iya Bu Iya kenapa ya Mbak Mungkin yang Ibu gunakan Saya nggak benar Mbak Dana Ayo Ayo sih nggak tau Ini ya di sini Di refresh aja Si Widya Stuti Loh saya buka Si Widya Stuti Saya buka Larinya ke Pak Sabto Nah Kenapa ya Salah ngetek Kayanya salah ngetek Mungkin Kalau saya benar Nggak dalamnya Jangan-jangan dalamnya Yang lain punya saya Saya buka Bu Neng Apa harus diulang Mbak Oh enggak Ini ada nih Ini dia Ini Ada di atas Ada di bawah Pak Bukan di atas Bapak Mah Oh saya pikir Einstein Oh iya benar Listrik statis ya Standar kompetensi Memahami konsep Kelistrikan Dan penerapan Hidupan sehari-hari Oke Kompetensi Berdasar Oke berapa hal Slide nih Bu 7 Bu Nah ini loh Bu Ini oke Tapi Kalau mau tulisan Belakangnya Backgroundnya Tolong polos ya Oh iya Jadi enggak kebaca Iya betul Pak Sabto Pak Sabto sudah pinter Susunan vertikal ini Kemarin belum Ini udah oke Oh iya Nggak ada Nggak ada belakangnya Bu Kayak saya dong Kasih belakangnya Oh iya Terima kasihnya belum ada ya Iya Terima kasih Kemudian Ibu Terus Hamima Apa Alamat itunya Apa ya Bu ya Hah Alamat yang saya kirim Ke Ininya Ke GCR GCR nya Itu tadi Bu Atau minta tolong Minta tolong temen Kopikan alamat Ada kok Surah Hadis Doa Oh mantap ini Wow Surah Alba Ina Anak TK Sudah belajar Surah Alba Ina Keren banget TK nya Bu TKB Hadis Masya Allah Masya Allah Ini oke Ini doa Bu ini tulisannya Ketutup sama Si domba Nih Tuh Oh Oh Soalnya itu Aslinya dia bergerak Aslinya dia bergerak Terus Karena dia Jadinya PDF Dia nya Staknya pas Jadi Ketutup Berhentinya Di situ Pula Ya Pasti Baik Baik Nanti diperbaiki Anak-anak Pasti Ibu Erna Wasi Ibu Erna Ibu Erna Jalan-jalan Mulu Ini Memang Negara ke-8 Negara ke-8 Negara ke-7 Negara Ibu Erna Wati Sudah ke Pransi Ajak-ajak Saya Hayuk Nanti 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 kalau Pandemik Sudah Sudah Bisa Mana Mana Ada Pandemik Ini Bu Sudah Sudah Bisa Sekarang Sudah Banyak Tergi Belum Belum Bisa Makanya Nanti Sekarang Nabung 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 Berapa Berapa Juta Bu Mantap Bang Tinggal Berarti Tinggal Bikin Yang Tautan Yang Dari Facebook Dikirim Kemana GCR Atau Pasato Kan Mau Saya Nilai Kalau Disini Aja Saya Nilainya Di kolom Komentar Siap Siap Mbak Dona Mbak Dona Mbak Dona Oh Ini Mbak Iklan Google Sebentar Bu Halo Ibu Mangga Silahkan Kalau ada Yang Ingin Ditanyakan Untuk Pengumpulan Tugas Di GCR Belum Belum Dikerian Mbak Dona Oh Iya Saya Lupa Belum Saya Semangat Banget Bapak Ibu Hari Kedua Belum Belum Hari Kedua Sembilan September Nah Linknya Nih Link Saya Sudah Upload Ya Nanti Saya Buka Dan Saya Lope Lope Link Facebook Dan PDF File PDF Ya File PDF Ya Bu Dona Aku Udah Upload Ya Ke Facebook Ya Tanggal Berapa Bapak Ibu Tanggal Kemarin Ya Berarti 16 16 Siapa Yang mau Langsung Tugasnya Boleh Jadi nanti Bapak Ibu Besok Besok Tugas Yang Lainnya 844 Harus Diperiksa Satu-satu Makanya Saya Lebih Selesai Ini ada Pelatihan Berikutnya Lagi Bapak Hari Hari Keempat Masih Ada Maksudnya Yang Kelas Baru Lagi Oh Iya C3 Masih Ada Minggu Depan Masih Buka C3 Soalnya Masih Banyak Yang Minta Kelas Jadi Dibuka Lagi Kelas Baru Kapan Minggu Depan Rencananya Ini Saya Bingung Ada Kelas Kita Full Terus Pokoknya 250 Grup Ini Pengumumannya Udah Dikeluarin Beluan Buat Yang Minggu Depan Belum Nanti Diinfokan Jadi Bapak Ibu Tolong Semuanya Dicolek 257 Ini Aktif Atau Enggak Kalau Enggak Kemarin Itu Banyak Yang Minta Grup Lima Tolong Bikin Lagi Saya Bukan Gak Mau Tapi Kalau Semuanya Aktif Saya Meriksanya Itu Mungkin Seminggu Ini Bapak Ibu Saya Harus Periksa Satu Satu Nih 800 500 Aduh Ini Nah Jadi Kalau Misalnya Semuanya Aktif Itu Syukur Alhamdulillah Tapi Kalau Enggak Sudah Ada Langsung Yang Kirim Siapa Siap Siap Siapa Yang Bajonnya Bajonnya Maaf Ini Apa Menintang Sedikit Mbak Dona Kemarin Yang Tugas Di Tahap Satu Yang Di Natuna Itu Saya Kan Sudah Saya Ini Upload Ke Youtube Kok Youtube Saya Bisa Ke Hack Ya Mbak Dona Youtube Ke Hack Gimana Maksudnya Mbak Dona Jadi Kan Ada Temen Yang Minta Lagi Link Youtube Itu Ketika Buka Itu Sudah Ini Tugas Saya Masih Ada Cuman Ini Sama Hacker Apa Tulisannya Bu Ini Apa Kayak Game Game Hacker Game Apa Gitu Mbak Dona Itu Kenapa Kayaknya Bukan Hacker Memang Sekarang Youtube Itu Memang Ada Iklannya Pertamanya Bu Itu Sampai Tiga Kiriman Mbak Dona Dan Itu Kayak Kirimannya Itu Gambarnya Kayak Orang Hacker Hacker Gitu Mbak Dona Coba Dikirimin Saya Penasaran Nanti Boleh Dikirimin Sejap Boleh Bisa Jadi Kena Ben Bisa Jadi Bisa Jadi Kena Ben Kalau Kena Ben Biasanya Dia Tampil Dia Tampil Cuman Tampil Bukan Kena Ben Tampil Cuman Ada Kiriman Hacker N Saya Kirim Pak Sabto Ini Ini Sabto Wahyudi Ini Bukan Facebook Kayaknya Di Facebook Link Facebook Kemudian Pak Sabto Conten Not Sound Kenapa 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 Conten Not Sound Facebook Sudah Teg Gimana I I I I Disitunya Gambar Satuannya Sama Link Aku Mau Tulis Eh Bisa Tuh Eh Iya Conten Not Sound Tulisannya Pak Sabto Tapi Sudah Ada Yang Lope Lope Bada Dona Maaf Pengumpulan Tugasnya Sampai Tanggal Berapa Tanggal 16 I Yang Kemarin Sampai Yang Sekarang Juga Sama 16 Bu Dona Bu Dona Bu Dona Halo Bu Dona Bu Dona Mau Dimutukan Ke GCR Itu Apa Ya Bu Dona Mau Yang Ditumpulkan Ke GCR GCR Ya Itu Adalah Link Facebook Sama Kalau Yang Ini Flipbook Sama File PDF Ini Instruksinya Saya Salah Sebentar Nanti Masukkan Link Facebook Dan File PDF Bapak Ibu Disini Bu Bu Dona Bu Dona Bu Dona Bu Dona Sambil 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 Ngetjain Ini Sudah Ada Flipbook Sudah Ada Linknya Next Selanjutnya Kalau Sudah Ada Alamat Linknya Ibu Ke Facebook Buat Postingan Kemudian Kirimkan Ke Facebook Link Facebook Dikirimkan Ke GCR Yang dikirim ke Facebook Linknya Yang dikirim ke Facebook Link Lagi ini Lagi apa Contohnya Lagi Simon Nih Kayak Contohnya punya Si ini nih Ibu Nur Hasanah Kita buka ya Oke Ibu Nur Hasanah Pak Dona Sudah saya kirim ke Itu Oke Ibu Siap Sudah saya kirim ke Whatsapp Itu kenapa ya Siap Siap Bu Dona Cara ambil link Facebooknya bagaimana ya Ini titik 3 Ya jadi Di postingan kita itu Titik 3 Paling kanan atas Yang ini nih Ini titik 3 ini Diklik Kemudian digeserin Sampai ke bawah Ada tulisannya Salintautak Ini Oh disayang Gak ada Kalau yang Tidak ada itu Kenapa ya Saya juga bingung Kenapa bisa gak ada Tapi kalau misalnya Tidak ada salintautan Bisa Bagikan aja Ada tulisan Dan bagikan Yaudah Mana Uploadannya Bagikan Kirim ke Whatsapp Kirim Messenger Atau yang lain-lain Oke kita buka Apa skoro Kirimnya ke Facebook dong Biar saya bisa lihat Dona Dona Saya kan udah Kirim Facebook Terus mau Kirim tautan Pas dimasukin Ke PCR-nya tuh Misalnya Konten not found Ya Allah Ya Allah Banyak banget Coba linknya bu Link ibunya Iya linknya udah Dikasih Ini si ibu nih yang Di hacknya Tuh Mak Ngapain dia Ngapain dia Ngehack yang Subscribenya Ini ya Apa dianya mau Ini kayaknya Spam sih Kalau saya lihat Ini spam Dia spam ke Banyak akum Youtube gitu Ngambil Ngambil Viewer Terus harus di Ini ya Berarti udah gak bisa Dipakai itu Akunnya Youtube Bisa aja sih Ibu ganti aja Password email Ibu Kalau ini kan sebenarnya Yang di Hack bukan akun Youtube kita Tapi akun email Kita ya Kalau akun email Kita di hack Semuanya kan bisa masuk Mau Youtube dia Mau email dan segala macam Hati-hati aja sih bu Kalau sudah akun email Yang di hack Kayak ibu Peserta dari Kanfa 9 itu Bapak ibu Ada lagi yang Enggak Punya saya Belum di konfirm Oke Baik Saya confirm Siapa bu Siti Suryaningsi Udah Saya juga Bu Dona Ini ya bu ya Bapak ibu Tolong di chat saya Bu Dona Saya ada kendala Ini Ketika Menyalin link Facebooknya Kan sudah saya posting Flip booknya ke Facebook Ketika disalin tautannya Dan akan dimasukkan ke BCR Selalu content not found Sama seperti Terima kasih Bisa saya buka Nanti Oh gitu Oke Berarti Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Thank you Bu Dona Yes Ibu Hoid Bu Dona Yang Facebook Pertama tadi Saya Salah Bu Dona Yang terakhir Yang terakhir Siti Suryaningsi Yang terakhir Itu yang Siti Suryaningsi Yang terakhir Yang betul Ibu boleh Chat saya deh Kayak ibu dia Sudah Sudah Nggak chat Chat maksudnya Oh ya Terima kasih Bu Dona Sama-sama Ibu Marjani Bapak ibu Walaupun nanti Ya Linknya Bapak ibu itu Ibu Marjani Linknya nggak ada ya Nah ini saya kirim Nah Kalau ada Nanti Dikirimkan ke GCR ya Walaupun tulisannya Tidak Konten tidak tersedia Tapi nanti Insya Allah Bisa saya baca sih Ini dia Facebooknya Eh Dona Yes Pak Sabto Tadi kan udah saya kirim Tulisannya kan Konten not found Tapi kalau di klik Itu ada kebuka Makanya saya bilang Nggak apa-apa Tadi sudah saya hapus Tapi saya sudah kirim ulang Kirim ulang Oke 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 Saya kan ngirimnya pakai HP Jadi pakai HP juga Pakai laptop juga Karena kalau pakai laptop Nggak ada tulisan Salin tautan Kalau pakai laptop Iya Kalau pakai HP ada Facebook Laptop nggak ada salin tautan Oh Oh Iya 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 Saya nggak pernah pakai Facebook di laptop sih Bapak-Ibu Soalnya saya Bapak-Ibu Saya nggak ingat Facebook Password Facebook saya Jadi karena Karena memang Facebooknya itu Sudah langsung tersedia Di sini Nggak perlu saya Buka-buka pakai password Jadi saya nggak tahu Password Facebook saya Saya nggak bisa Bukanya di mana-mana Cuma bisa di handphone saya Di histori Google aja Teh Apanya Ada di histori Google ya Iya Kalau mau nyari password Di histori Google aja Ada Di histori terus Saya sudah Terus Terus Nanti kasih tahu saya Apa ya Jafri ya Ya siap Bu Dona Boleh tanya Bu Dona Mangga Iya Saya mau tanya Untuk yang Dia bisa Buka Nggak usah pakai Download Maksudnya bisa secara Offline Jadi caranya gimana ya Di sini Kalau sudah selesai Yang ini Ya Ibu ketiknya bagian bawah sini Download now Ya Sudah 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 Terus kemudian Yang kebacaan Jadi beda ya Terus gimana Ini saya klik Bagian nggak jalan Bentar Lanjutkan Nanti dianya yang terdownload itu Dalam bentuk rare Ibu Rita Jadi nanti akan muncul yang seperti ini Kita bukanya di index HTML yang ini Betul Betul Nah itu kan tadi Saya buka ya Coba sudah sampai sana Ternyata Dia terhubung dengan Ini Dengan Online Oh ya Karena Karena ibu sekarang sedang online Coba dibuka Online Oh baik Siap Siap Kalau nanti Sudah nggak connect lagi Nggak online Buka masih bisa Oh ya Oke Thank you Saya mengirimnya Terima kasih Tadana Sudah share ke Facebook Sudah masuk belum ya Terus Untuk yang Di download Itu untuk Data yang harus diisi Yang bawah-bahunya Nggak perlu dirubah-rubah ya Nggak perlu Direction Atasnya aja ya Judulnya aja ya Betul Iya Facebooknya udah nyampe Munculnya Mbak Donna Munculnya cuman Safe change aja Setelah mau download itu kan Ada tag file kita Flickbook kita Flickbook description Terus company Blablabla Terus format Kemudian bawahnya Safe change aja Nggak ada download Ada Ada di tengah Ada di bawah Di bawah sekali Kalau ke bawah Tas ibu geserin Nah ini ada di bawahnya Download Flickbook Ada di bawahnya Iya Atau ibunya Yang Ibu putusnya Kesini Nah ibu kesini Harusnya dia ke atas lagi Harus digeser Ya lah Harus digeser Diputer-puter Dari tadi Nggak nemu-nemu Jangan diputer Terus pilihnya yang mana Download Flickbook Ah download Yes Yang tadi nerusin yang tadi Yang mau nyari password Di link address kan ada titik tiga tuh Yang sebelahnya gambar profil Yes betul Diklik Pilihnya setelan Pilih setelan Paling bawah ya Pengaturan dan privasi itu ya Iya Nanti ada Isi strip Otomatis Isi strip Coba saya Stream me wrote kan Mana Saya nggak ketemu Posisinya kedua Kalau di posisi setelan Mana dia Nggak ada nih pak Informasi profil Pidonnya pake apa Pake Ini Facebook HP ya Iya pake HP nih Oh pantes Beda tampilannya Tapi biasanya sama sih Ini di laptop saya bukanya Sudah saya bilang Saya nggak bisa buka di laptop Gimana caranya Nggak ya Coba aja di laptop Biar kebuka Jadi kalau di Itu di HP berarti ya Di Google nya di titik tiga Terus cari di setelan Nanti ada isi otomatis Nanti pilih Sandi Gimana nya pak Otomatis tersimpan di sana Dimananya pak Di Google Ya Kalau di Google Ini saya buka Facebook gitu ya Yang tadi Ada titik tiga tuh Ada titik tiga tuh yang paling kanan Yang ini Terus Nanti cari Tuh ada Sandi Ini Terus Oh disitu nggak ada ya Beda tampilannya berarti Adanya login otomatis Saya login otomatis semua nih Itu ada Itu kan udah tersimpan itu Apanya Yang pas Facebooknya aja Yang di bagian bawah Yang di bagian bawahnya ini Ini ya Apa namanya Facebooknya ya Ya yang pilih Itu kan banyak Di bagian bawahnya ini Di bagian bawahnya ini Itu ya Passwordnya ya Iya benar Itu link address Sama passwordnya Oke lah Nanti saya buka deh Meeting Facebook Yang Facebooknya aja Klik nanti Jangan dibuka disitu Iya makanya Kelihatan orang Makanya ini saya Back Nanti Bapak kelihatan Brimo saya Ya Itu aja ya Siap Terima kasih Nanti saya coba Halo Bapak Yes Yes Ini saya belum masuk Classroom Mbak Donna Pak Noviar belum masuk Classroom Google Classroom Bisa dibuka Mbak Donna Oke sebentar Pak Sabto ini mas Saya bukan Ini Facebooknya Bukan passwordnya Di bawahnya ini Emailnya Diklik Nanti ada teh Oh begitu Saya Gara-gara saya Gara-gara saya Gara-gara saya Nggak males-males Ganti kali ya Pak Noviar Belum masuk ke Google Classroom Luar biasa Padahal sudah 800 orang disini Dan Bapak belum Masuk ya Sebentar Saya kirim Tolong Emailnya Pak Biar saya tambahkan Nanti Bapak tinggal Klik saja Saya invite Di sini Email Pak Ya Ini emailnya Nggak mau kebuka Bapak Ibu Kalau ada yang ingin Ditanyakan lagi Oh ini aja deh Saya copy Bapak ada di satu Berapa Pak Satu D ya Satu D Oke Siap Bapak Bapak Ibu Kalau ada yang ingin Ditanyakan lagi Silahkan Pak Dona Kalau sudah Ya sudah Ini Ibu Yarni Sudah itu Saya mau klik Mau dapat linknya itu Kayaknya kok tidak bisa di copy Macam mana copy Apanya Clipbooknya Gimana Bu Sudah dapat linknya Di bawah kan Sudah siap Di compare Kan Mau mengirim linknya Itu ke FB Kan kita Klik To copy paste Tapi waktu di copy paste Kok tidak ada Bisa melengket Tidak bisa Tidak bisa melengket Kayak gini ya Bu Iya Iya betul Tekan lama Ibu Ibu pakai hand aja Tekan lama Jadi sudah di copy dari sini Sudah di copy ini dari sini Belum Belum saya copy Belum Belum saya copy Terus di copy dulu Indah Maksudnya copy yang itu tuh Pakai control V aja Atau apa Iya di block aja Di block dulu Control C Baru nanti ke Facebooknya Control V Yang masalahnya sekarang Yang tekan dulu Dia itu Langsung Kita klik Langsung ke sambungannya Iya Biasanya kita bisa block gitu ya Jangan di klik Ini saya block nih Ibu pakai handphone atau laptop Laptop Iya Jangan ibu klik Jangan ibu klik Tapi Cuman di Ini aja Di block seperti biasa Ya biasanya iya kan Kalau kita klik Jadi dia balik lagi Langsung ke link Ya Oh iya Kalau cruisernya disini Kemudian ibu geser Nah Bisa Bisa mbak Siap Siap Sama-sama Itu gak bisa ya Gimana bu Sudah bu Ada lagi bapak ibu Yang ingin ditanyakan Silahkan Mbak Dona Tunggu sebentar ya Saya Ngirim Minta dicekan ya Bentar Oke Ini saya lagi menerima Bapak ibu silahkan Jafri saya ya Kalau misalnya Saya belum Ini Belum Menerima Pertemanannya Jafri nya Tapi di messenger Biar Facebook Di handphone Nyimpen Facebook Ya Mbak Dona Minta Minta diapakan Mbak Don Minta diapakan Ibu Saya apakan Sini Minta diapakan Minta di tengokan Di Ibu Sidah Baik saya kirim Ya silah Sebentar Ibu Ibu Yarni ya Ini ada Kita udah berteman Bu Sudah 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 Yang mana Bu Yarni Jamar Johan Nah Yarni N Yarni N Ya Yarni ya Oh ya Yarni N Oke Ini dia Kita lihat Nah Setengah hari Bersama Uni Uni Alam Untuk Ayah Tambah Uni Ini Padang Siti Jalan Kota Bengkuang Jembatan Siti Nurbaya Pantai Air Manis Sampai jumpa Siap Siap Sudah Bu Terima kasih Sama-sama Ini tambah teman Saya Mbak Ini nih Gimana Gimana mau Confirm Orangnya aja Tidak berteman Malah saya Yang tambah teman Baru saya tanggapi Ada lagi Bapak Ibu Saya mau tanya Bu Dona Silahkan Saya mau jawab Dona ini kalau sudah didownload jadi flipbook Bisakah kita presentasikan di misalnya Google Meet Bisa Bisa lah Kayak gini nih Kayak gini kan jadinya langsung Kan linknya sudah ada Ibu Buka Google Meet Kemudian Ibu Buka Flip Ibu Buka Atau Ibu kirim link ini Ke chatnya Atau Ibu Buka langsung flipbooknya Kemudian Ibu Buka ini Langsung aja presentasi Jadi flipbooknya itu ya Bukannya ya Bukan dari Rampok kita Yang di Satu Dan Siap Silahkan Silahkan Ibu Buka lagi Buka lagi Micnya Ibu Dona maaf Tadi Saya kira Saya sedang menambah Ibu Df Siap Siap Sudah saya terima ya Tapi saya tadi lupa Flipbook saya Tidak saya kasih nama Oh Tapi sudah ada nama Kayaknya ya Ada ya Ada Ibu dia kan Oh iya Tapi udah saya terima kok Makasih ya Ibu Sama-sama Ayo Bapak Ibu Siap Makasih ya Bu Dona Sama-sama Bapak Ibu Ada lagi Yang ingin ditanyakan Istri ya Tidak ada angkatan 10 ya Bu Ada Ada nanti Sabar ya Bapak Ibu Kalau misalnya ada yang Belum terkonform Kasih tahu ya Mbak Dona Yes Kalau habis di Download Dalam untuk pdf Itu tadi Masuk ke Flipbook pdf.net Linknya sudah ada di GCR Masuk ke flipbook GCR ya Bu Iya Habis dari situ Langsung Kalau sudah itu Nanti di Linknya Ibu Kopi Kemudian Ibu Kirimkan ke Facebook Oke Terima kasih Sama-sama Sudah Bapak Ibu Ada lagi Yang ingin ditanyakan Terkait facebook Wah Terkait facebook Terkait flipbook Selamat Bapak Ibu Untuk yang baru Perdana Selesai Selesai flipbooknya Bapak Ibu Bisa buat lagi Nanti Flipbook yang luar biasa Atau mungkin Nanti Bapak Ibu Bisa Bikin seperti saya Cerita Kayak gini Mbak Donna Mohon izin Untuk downloadnya PDF standar Atau PDF PDF standar Terima kasih Sama-sama Suduk memproduk Di Timna Tuna Terus Mau buat Di Tim Cetar Ini Di kanvas Cetar Ini Memindahkannya Gimana Bukun Bisa Ibu Seperti yang saya bilang Gak bisa dipindahkan Ibu paling bisa Bagikan Itu pun Ya Misalnya ini Ya Bagikan Misalnya Dulu Pernah membuat Desain Di Timna Tuna Mau saya Edit Di Tim Cetar Misalnya Dulu Dalam Bentuk PowerPoint Mau Saya edit Di Tim Cetar Dalam Bentuk Buku Clipping Nah Atau Misalnya Sama-sama Sama-sama PowerPoint Atau Sama-sama Buku Clipping Sama Desainnya Tapi Beda Tempatnya Dari Timna Tuna Ke Cetar Itu Bisa Enggak Pindah-pindah Sebenarnya Ini Sudah Saya Ingatkan Dari awal-awal Bapak Ibu Kita Tidak Bisa Di Satu Akun Itu Pasti Cuman Ada Di Satu Akun Begitupun Saya Tapi Kalau Ibu Mau Cuman Bisa Bagikan Ini Ibu Ketik Aja Email Ibu Yang Satu Lagi Ini Email Tapi Ya Gak Gak Bisa Orang Jadi Email Berbeda Nah Kalau itu Bisa Kalau Satu Email Dianya Dua Kelas Itu Gak Bisa Ibu Bikin Aja Aplikasinya Di Yang Ada Filenya Itu Bosa Dicetar Ibu Bikin Di Natuna Aja Kalau Mau Yang Itu Makasih Sama-sama Ibu Bapak Ibu Bu Dona Silahkan Butri Ya Ini Saya Baru Convert Yang PDF Ada Tulisannya Send to Your Email Address The Link Of Your Flipbook Admin Area To Edit Format Blablabla And More Ada Inter Email Apakah Inter Email Saya Gak Gak Usah Ibu Geser Sampai Kebawah Nanti Ketemu Link Yang Your Flipbook URL Your Flipbook URL To Share A link Ini yang di copy Ini yang di copy Kirimkan ke Facebook Oke Facebook Ibu ya Bu Yuli ya Bu Dona ya Kirimkan ke Facebook Ibu Nanti tanda isa ya Oke Oke Makasih Ibu Sama-sama Gimana Bapak Ibu Mbak Dona Maaf Setelah Dimasukkan Di convert Ke PDF Ke Flipbook Converter Itu Terus kita ngapain ya Di download ya Kalau sudah dikirimkan Ini kan Ibu sudah ini ya Sudah dapet linknya ini ya Semoga Semoga Sudah dapet Link Ya Sudah dapet linknya Yang ini sudah dapet kan Linknya kan Yang atas Sama bawah Ada dua kan Yang atas Sudah Ambil aja link yang di atas ini Ibu masukkan ke Facebook Ibu postingan Ya Kemudian diambil link postingannya Baru dikirim ke GCR Oh gitu Berarti link postingan Facebook Bukan link postingan dari Flipbook ya Betul Terima kasih Sama-sama Ada lagi Bapak Ibu Ada lagi Bapak Ibu Sepertinya aman Alhamdulillah Nanti akan Sambil istirahat Saya cek ya Nah Tadi setelahnya Di convert Ada Tulisan Kirim email And link Iya Di bawahnya Itu abaikan aja Bu Di bawahnya Ada tulisan ini Yang kita perlukan Cuman email Yang perlu kita Perlukan link ini Oh URL-nya itu ya HTML URL-nya yang ini Kalau yang atasnya Enggak usah kirim ke email Enggak usah Yang atas apa yang bawah Yang atas Yang atas Di copy ya Ini ke Facebook Oke Makasih Sama-sama Itu Facebooknya tuh Sudah lama Nggak dipakai Buka lagi ya Bu ya Dipakai lagi Bapak-Ibu Nanti kalau misalnya Jafri saya Bapak-Ibu bisa lihat ya Ini saya aja Yang belum terbalas Kan ini banyak banget Selama kita lagi ngobrol Karena gara-garanya Mbak Di Apa Di HP itu kan Bukan kepenuhan Jadi Saya Bilangkan Hapus ya Kita Ganti baru Bu Jadi saya ganti ke Karena kan kanva Bisa di Jadi itu yang dibuang Oke Kalau kanva sebenarnya Tidak harus download aplikasi Bisa pakai web ya Jadi di handphone pun pakai web Kanva juga bisa Untuk yang Aplikasinya Keberatan Lupa passwordnya Bu Bikin baru Kalau lupa password Sudah lama nggak dibuka juga Iya Lebih gampang Berarti Bikin Login lagi Ini lagi ya Bikin lagi Facebook baru Ya Oke Bapak-Ibu Ayo kita buka kameranya Masing-masing Saya akan ambil foto Untuk yang marah Yang mau saya siap Oh ada nih Ini masuknya kemana Mbak Kalau misalnya Postingan Bu Ditambah ya Postingan Postingan Ibu tambahkan Kata-katanya Ibu bisa nyontek Kata-kata teman-temannya Kemudian baru Ditempelkan Yang ada ini ya Yang ditulisannya Apa yang Anda pikirkan gitu ya Nah iya betul Mana Pak Terus nanti saya ini kan Tag Madonna gitu Gimana Bu Abis saya Posting di sini Ituin ke Madonna Iya Nanti Tag saya Kemudian nanti Linknya Ibu kirimkan ke GCR Oke Hai Ayo Bapak Ibu yuk Dibuka yuk Kameranya yuk Sambil saya foto Dari slide pertama Ayo Bunda Lilis Iya saya Ibu Rina Ibu Marim Belum dikirim Bu Dona Iya Emang Belum dikirim Ibu Uli Bu Dona Bu Dona Kayaknya Saya belum di-add Sama Bu Dona Oh iya Nanti messenger ya Nanti messenger Lagi saya terima Sudah Oke Siap Satu Dua Tiga Ini saya sudah kunci chatnya Jadi gak bisa yang chat Maaf ya Jadi gak bisa chat Gak apa-apa Gak usah chat dulu Nanti ketutup wajahnya Satu Dua Tiga Oke Slide pertama Oke Slide kedua lagi Silahkan dibuka kameranya Ibu Li Saya baca loh itu Wah Ketika Pas saya ini kan Wah Boleh juga Motivasi Apa yang ibu bilang ya Kemarin kalau gak salah Pesan Uli hari ini Gitu gak sih Yang kemarin Karuselnya itu loh Iya Bu Itu saya Gara-gara tugas kanva Akhirnya saya upload Status di IG Biasanya gak pernah ya Iya Saya lebih suka Main Facebook Sama Bapak Ibu Jadi saya itu Upload IG itu Karena apa Karena terpilih sebagai duta Karena Karena terpilih sebagai duta Kalau enggak Enggak saya upload Ini kok Enggak mau Ininya Whatsappnya Kalau enggak Suka main Facebook itu Berarti terlihat Kalau generasi tua Iya Katanya begitu Yang tua-tua itu Main Facebook Yang muda-muda Main IG Iya betul Saya sudah tua Sama dong Jangan gitu Gepapa Bu Tua-tua yang beranjak muda Dari Facebook Balik ke IG Ada ya Tua-tua muda Kita belajar tanpa Biar Sefrekuensi Sama anak Jangan-jangan Anak malah belum tahu Ibunya Dia udah tahu dulu Bikin karusel Ini yang buat pemulama Bikin bukunya juga Mesti nyusun dulu Nanti ngikutin Itunya Gak apa-apa Bu Yang ringan-ringan aja Materinya Gak usah yang berat-berat Coba lihat Siap Nanti saya lihat ya Di halaman 5 Sekarang Ada Pak Nurudin Ibu Siti Sada Ibu Merianti Saya ada di halaman berapa Bu Nah itu saya gak tahu Ibu bapak ada di halaman berapa Jadi terus aja Pasang senyum ya Biar aku foto ya Karena Karena masing-masing Tampilan kan berbeda Kemarin saya gak Mbak Dona Padahal Iya soalnya dikira Sudah selesai Jadi Gak tahu Biasanya Yang buka kamera Dan buka mic Itu halaman 1 Jadi kalau mau halaman 1 Buka kamera Buka mic Iya betul Ini saya sudah ada Di halaman 7 Dan sekitarnya Tapi halaman 1 Kan tadi udah ke foto Udah lewat Betul Pokoknya yang buka-buka itu Yang buka-bukaan Ada di pertama Nah ini tinggal yang Tinggal ini yang sesi Yang gak buka-bukaan nih Ada 3 lagi ya Tapi ada namanya Biar ini jadi Ini dia Jadi dokumentasi Sebenarnya Bapak Ibu Jadikan dokumentasinya itu Bisa pada saat ini ya Pada saat Bapak Ibu lagi Materi Atau lagi apa Itu bisa Gak harus pas sesi terakhir Seperti ini Oke Bapak Ibu Terima kasih nih Sama-sama Mbak Donna Makasih Bisa ketemu sama Bapak Ibu semuanya Dikerjakan tugasnya Maaf kalau salah-salah Mbak Donna Saya mau tanya nih Ya silahkan Rekaman yang kemarin Di mana dikirim Di grup WhatsApp Di grup WhatsApp Di grup WhatsApp Itu saya kunci Sengaja loh Bu Jadi memang Sengaja saya kunci Biar Bapak Ibu Jangan Kemana-mana Maksudnya Biar disitu aja Tapi ternyata Ada Bapak Ibu Yang langsung hapus Setiap sore Jadi rekaman saya pun Terhapus juga Terus saya Di Youtube ada ya Mbak Donna Ada di Youtube saya Iya Saya tadi bukannya di Youtube Betul Terima kasih Bapak Ibu ya Sampai ketemu Terima kasih Bu Donna Terima kasih Bu Donna Terima kasih Bu Donna Terima kasih Bu Assalamualaikum Maaf kalau ada salah kata Assalamualaikum Iya Bu Donna